itu hanya boleh di A dan B. Ini enggak, kita buka. Inilah konsep yang kita coba bangun dari hasil kajian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30. Lalu bagaimana teknik untuk draftingnya? Kalau Bapak Ibu coba lihat, sebenarnya pasal yang berubah tidak banyak. Pasal yang berubah tidak banyak. Dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 ke Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3. Tetapi konsepnya adalah sangat-sangat luar biasa. Signifikan asal tidak banyak. Nah sekarang terkait dengan masalah kepemilikan. Pada prinsipnya sama, tapi sengaja ini saya tekankan atau kembali kita jelaskan kepada Bapak Ibu adalah begini. Rumah sakit itu bisa dimiliki oleh pemerintah, oleh pemerintah daerah. Bisa juga dimiliki oleh swasta. Ketika dimiliki oleh swasta dalam undang-undangnya itu ada dua catatan penting. Yang pertama adalah dia harus bergerak di bidang perumah sakitan. Lalu bagaimana badan hukumnya? Harus dalam bentuk perseroan atau PT. Tetapi kemarin muncul ini dengan rumusan yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3. Kenapa? Kita kecualikan bagi rumah sakit swasta yang dia adalah nirlaba. Terhadap tadi, satu-satunya di bidang perumah sakitan. Karena apa? Ada putusan atas judicial review dari Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya adalah ketika rumah sakit itu adalah didirikan oleh swasta, tetapi dia adalah nirlaba, maka dia boleh tidak satu-satunya bergerak di bidang perumah sakitan. Ini sempat kemarin muncul di medsos, maka kita tegaskan. Karena apa? Justifikasinya di dalam medsos itu adalah peraturan Menteri Kesehatan ini adalah bertentangan dengan undang-undangnya. Padahal putusan hakim itu adalah bagian dari undang-undang. Hakim itu di dalam memutuskan sebuah perkara, itu adalah ada penemuan hukum di situ. Maka itu yang harus kita pertimbangkan. Maka dikecualikan untuk rumah sakit yang swasta di dalam bergerak satu-satunya di bidang perumah sakitan tadi. Nah, di sini Bapak-Ibu yang memang menarik. Yang pertama memang diatur mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 20 itu tentang klasifikasi rumah sakit. Yang pertama diatur tentang jumlah tempat tidur. Rumah sakit khusus itu adalah ada 25, ada 75, ada 100 gitu di situ C, B, dan A. Yang sebelumnya di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 30, rumah sakit C kita tidak buka. Kecuali untuk ibu dan anak-anak. Nah, kenapa ini kita buka? Konsen kita adalah untuk menegatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah terkait dengan rumah sakit umum. Rumah sakit umum ini adalah mulai dari 50, 100, 200, 250. Di luar itu ada dua catatan terkait dengan masalah tempat tidur. Yang pertama adalah bagaimana tempat tidur untuk kelas 3? Kalau rumah sakit itu adalah milik pemerintah atau pemerintah daerah, maka paling sedikit dia adalah 30% dari jumlah tidur yang ada tadi. Tetapi ketika milik swasta, dia adalah 20%. Bagaimana dengan tempat tidur yang di atas kelas 1? Maka kita batasi maksimal adalah 30%. Itu catatan yang pertama terkait dengan tempat tidur. Catatan yang kedua adalah bagaimana terkait dengan masalah rawat inat intensif. Ini adalah 8% dari jumlah tempat tidur yang ada. Itu berlaku umum, baik khusus maupun umum gitu. Tapi untuk rumah sakit umum, ini kata kasih catatan lagi. 5% adalah untuk ICU-nya, yang 3% adalah untuk intensif yang lain. Tapi hal itu tidak berlaku bagi rumah sakit khusus mata dan gigi. Nah, sekarang banyak ini yang muncul juga di medsos. Kalau seperti ini berarti kelas rumah sakit itu ditentukan tempat tidur. Tidak satu-satunya. Kenapa saya katakan tidak satu-satunya? Karena di dalam pasal 20 peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 itu dikatakan begini. Ketentuan lebih lanjut tentang klasifikasi rumah sakit adalah sebagaimana terlampir. Lampiran di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 itu strukturnya adalah ada 4. Yang pertama adalah bicara persoalan pelayanan. Yang kedua bicara masalah SDM. Yang ketiga bicara masalah bangunan dan sarana. Dan yang keempat adalah peralatan. Artinya apa? Hal-hal yang diperseratkan di dalam lampiran itu juga harus dipenuhi. Karena apa? Sekarang berbeda dengan 2010. Ijin diberikan dulu, setelah selesai baru ngajukan penetapan kelas. Sekarang tidak. Pada saat memberikan izin disitu juga ditetapkan kelas rumah sakit. Maka dibersamaan oleh karena itu terkait dengan masalah bangunan, sarana-perasarana, peralatan, dan SDM itu harus dipenuhi. Itu harus dipenuhi. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan persoalan pelayanan. Ini menjadi penting. Kami mencoba juga menjelaskan ke Bapak-Ibu sekalian. Nanti bisa membantu juga teman-teman di organisasi profesi lain. Di dalam pasal 7 itu kita katakan bahwa rumah sakit paling sedikit memberikan pelayanan medis dan penunjang medis. Keperawatan kebidanan, satu lagi adalah non-medis. Ini ada juga yang menanya begini. Karena di dalam lampirannya itu adalah dokternya tadi itu adalah plus minus. Berarti boleh dong rumah sakit tidak ada dokternya. Karena plus minus itu adalah dibaca, boleh ada, boleh tidak. Pertanyaannya yang sederhana kan lalu begini. Ketika pelayanan medis dan non-medis itu adalah diberikan oleh di luar dokter, boleh tidak kira-kira? Tidak bisa. Karena apa? Pelayanan medis dan non-medis tadi itu adalah kita mengajuk pada undang-undang rumah sakit pasal 12. Jadi itu adalah satu perasa. Yang maksudnya adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Itu yang ada di dalam pasal 12, undang-undang 44 tadi. Yang kedua, bagaimana terkait dengan masalah pelayanan medis dan penunjang medis tadi? Itu adalah ada pelayanan medis dasar umum, ada pelayanan spesialistik, ada pelayanan subspesialistik. Bagaimana terkait dengan urean dari pelayanan keperawatan dan kebidanan tadi adalah ada asuhan keperawatan, ada asuhan kebidanan. Bagaimana terkait dengan yang non-mediknya? Itu adalah hal yang sudah ada di dalam peraturan menteri kesehatan nomor 30, kita tambah satu parmasi. Karena parmasi ini memang dijelaskan di dalam pasal-pasal berikutnya. Jadi ini sebenarnya adalah norma untuk mengelompokkan pelayanan, bukan norma untuk mengelompokkan tenaga. Ini yang sering misleading di lapangan. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita coba lihat bagaimana terkait dengan parmasi yang kemarin sempat beredar viral terkait dengan medis dasar. Yang pertama tadi, yang kedua adalah bagaimana kedudukan pelayanan kepermasian di rumah sakit. Kalau kita coba lihat dari batang tubuhnya, tidak kurang dari enam pasal yang mengatur tentang itu. Yang pertama adalah ketika bicara masalah tenaga, itu di dalam pasal 11 dan juga pasal 15. Baik rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus, wajib ada. Ketika bicara masalah pelayanan kepermasian, itu diatur juga di pasal 7, pasal 10, pasal 14, wajib ada juga. Lalu bagaimana pelayanan kepermasian itu harus dilakukan di rumah sakit, diatur juga di dalam pasal 25. Di dalam pasal 25 itu ada dua ayat. Ayat yang pertama adalah mengatakan bahwa pelayanan kepermasian itu adalah ditujukan untuk menjamin katanya. Sediaan parmasi, alat kesehatan, dan bahan medis HPI sepakai yang bermutu, aman, dan terjangkau. Itu tujuannya. Lalu bagaimana cara memberikan pelayanan kepermasian tadi dilakukan di instalasi parmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mana ketentuan peraturan perundang-undangan ini ketika kita bicara persoalan standar kepermasian? Sudah diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016. Ketika kita bicara persoalan bagaimana kewenangan, ada undang-undang nomor 36 pasal 108. Di sana itu dinyatakan bahwa pekerjaan kepermasian itu adalah mulai bagaimana merencanakan, mengadakan, mengolah, menyimpan, menyerahkan. Itu ada. Lalu sekarang muncul, kalau di situ adalah dikatakan bahwa di instalasi parmasi berarti tidak boleh dong bagaimana ini pelayanan kepermasian klinisnya. Tidak boleh ini berhadapan dengan langsung dengan pasien. Bapak Ibu coba lihat di dalam pasal 15 undang-undang rumah sakit. Di dalam undang-undang rumah sakit itu pelayanan kepermasian sebagai dimaksud pasal 15 ayat 2 itu adalah dilakukan di instalasi parmasi disebutnya. Apa maknanya agar ini adalah satu pintu, tidak bagaimana ketika merencanakan, mengadakan, mengolah, mendistribusikan tadi, menerimakan tadi, itu tidak banyak pintu. Karena ini nanti akan tidak terstandar. Itu sebenarnya. Sehingga mestinya pasal 25 ayat 2 itu adalah dimaknai, dia memang dilakukan dalam satu pintu di dalam rumah sakit. Jangan sampai nanti ada tenaga kesehatan, membawa alat sendiri, membawa obat sendiri. Itu yang menjadi yang kita hindari dan diatur di dalam undang-undang rumah sakit. Lalu yang terkait dengan izin rumah sakit, pada prinsipnya ada dua. Ada izin mendirikan dan ada izin operasional. Di luar itu masih tetap kita atur untuk pelayanan-pelayanan yang high risk, high cost gitu. Dan dia juga bagaimana terkait dengan etik pelayanannya itu agak sensitif, cukup tinggi. Itu tetap harus mendapatkan izin dari menteri. Contohnya misalnya radioterapi, TRB tadi, cellponnya, itu tetap masih harus mendapatkan dari menteri. Yang kami sering ditanya adalah begini. Pak Sundari, bagaimana ini caranya? Ini oleh Dinas Kesehatan. Kami membuat atau memberikan izin kepada pemahun. Di dalam pasal 32 Pak, peraturan menteri kesehatan nomor 3 itu diatur. Apa sih persyaratan ketika pelaku usaha rumah sakit tadi akan mengajukan izin operasional? Minimal ada dua yang mereka harus lakukan. Yang pertama adalah membuat profil rumah sakit. Termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana terkait dengan kegiatan atau pelayanan yang harus diberikan. Yang kedua adalah self-assessment. Apa ini maksudnya? Bagaimana sih terkait dengan masalah tempat tidurnya? Tadi itu, ketika dia adalah C, maka dia paling tidak harus ada 100. 8 persen di antaranya harus untuk intensif. 30 persen di antaranya adalah dia harus kelas 3 atau 30 persen paling banyak dia harus kelas 1. Misalnya, itu. Ya, di luar itu, itu juga bagaimana self-assessment itu juga harus bagaimana terkait dengan masalah sarana-parasarana. Bagaimana terkait dengan bangunan. Bagaimana terkait dengan masalah peralatan. Dari semua tadi self-assessment ini harus di-compare dengan profil rumah sakit. Jangan sampai tidak nyambung. Kalau tidak nyambung berarti dia malah justru pelayanannya tidak bagus nanti. Ini yang harus di-check betul. Nah, ini yang kalau memang masih banyak pertanyaan. Sebenarnya solusinya adalah dua. Kalau topik hari ini adalah bagaimana implementasi peraturan Menteri Kesehatan nomor 3. Apa itu? Kalau kita mau cepat untuk mempertegas dan memperjelas, bisa segera kita keluarkan surat edaran. Tetapi kalau ini adalah hal-hal mengatur persoalan norma, maka kita bisa buat petunjuk teknis yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan. Ada dua solusinya itu. Tetapi kalau hal-hal mempertegas, memperjelas mungkin barangkali surat edaran akan lebih efektif. Yang selanjutnya adalah terkait dengan persoalan bagaimana pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan salah satunya adalah bisa dilakukan melalui review kelas. Ini yang sering misleading di lapangan. Karena apa? Memang ketika kita mengatur persoalan review kelas itu, disana kita memang menyebut ada kata-kata BPJS. Sering dimaknai oleh pembaca peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 itu adalah seolah-olah review kelas itu disamping bisa dilakukan atau disamping dilakukan oleh Menteri Kesehatan juga bisa dilakukan oleh BPJS. Tidak, saya bilang. Enggak Pak Sundoyok itu ada. Tidak, saya bilang. Yang ada itu adalah begini. Ketika teman-teman BPJS ini adalah akan bekerja sama dengan rumah sakit tertentu, maka rumah sakit itu harus dilakukan kredensial. Ketika hasil kredensial tadi adalah ada ketidaksesuaian antara kelas gitu, rumah sakit dengan hasil kredensial, itu yang harus dilaporkan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan yang melakukan review. Itu yang terjadi kemarin di tahun 2019, sehingga ada beberapa rumah sakit yang memang turun kelas. terakhir, seingat saya adalah kurang lebih ada sekitar 88. Kenapa ini kita atur? Karena inasib bijis itu dibayarkannya, Pak. Berdasarkan perpres dan yang kita atur juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan kita nomor 52 tentang standar tarif, dibayarnya itu adalah berdasarkan kelas rumah sakit. Bapak-Ibu bisa bayangkan gak? Ketika rumah sakit itu adalah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di kelas B misalnya, tapi hasil kredensialnya itu adalah kelas C, sementara inasib bijis itu dari kelas yang satu ke kelas yang lain di atasnya, itu kurang lebih adalah beda 20%, sebenarnya terjadi pemborosan lo ada di situ, terjadi inefisiensi lo ada di situ, makanya norma itu kita bangun. Itu sebenarnya filosofi, kenapa di dalam perpres nomor 82 dan di dalam permenkes yang kita ini juga kita cantumkan itu, karena memang ini untuk, cuman memang yang ke depan, yang kita mencoba untuk bagaimana mengimplementasikan peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini, ketika konsepnya adalah dokter spesialis, subspesialis, apa saja itu boleh bekerja di seluruh kelas rumah sakit, masih efektif enggak pembayaran dengan kelas yang berbeda? Mestinya tidak, kalau menurut emas saya. Yang kedua adalah, mungkin enggak kalau misalnya selama ini ada pelayanan tertentu yang adanya adalah di rumah sakit kelas A atau kelas B, lalu dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini adalah bisa dilaksanakan di kelas D atau C, boleh enggak mutunya berbeda? Mestinya tidak. Ini nanti Bu, pasti akan ada kaitannya dengan bagaimana BPJS. Konsep dasarnya itu kan sederhana, nanti bisa dikoreksi oleh Pak Budi. Konsepnya itu kan sebenarnya sederhana. Ketika rumah sakit itu akan bekerja sama dengan BPJS, dilakukan kredensial, esensinya sebenarnya adalah saya ingin membeli pelayanan kesehatan di rumah sakitmu. Kan gitu? Ketika ini memberikan pelayanan, saya yakin pasti pelayanan yang terbaik. Kata terbaik tadi kalau di lingkungan kesehatan, itu biasanya adalah dua ukurannya, mutu dan pasien sipti. Ketika ada satu pelayanan yang diberikan di rumah sakit kelas D, lalu di kelas A, berbeda, kira-kira akan dibeli enggak? Oleh BPJS. Atau malah sebaliknya, saya akan membeli saja deh yang murah gitu, walaupun toh dia adalah tidak bermutu. Karena tidak sama dengan yang itu tadi, misalnya gitu. Ini memang ke depan dinamika di dalam membuat aturan, saya yakin pasti akan banyak perdebatan-perdebatan itu. Lalu ini juga sering miss juga di lapangan. Yang pertama terkait dengan bagaimana izin yang sudah diperoleh, tetap masih bisa berlaku. Yang kedua adalah terkait dengan proses pengajuan izin, ketika izinnya itu adalah diproses sebelum ditetapkan atau diundangkan peraturan Menteri Kesehatan nomor tiga, maka dia tetap masih diproses dengan menggunakan peraturan yang sebelumnya. Yang ketiga terkait dengan penyesuaian ketentuan, yang pertama dia hanya diberikan waktu satu tahun. Ketika review kelas juga sama, dia satu tahun juga. Nah bagaimana terkait dengan persoalan review kelasnya? Ketika izinnya itu adalah didapat dari peraturan Menteri Kesehatan lima enam, peraturan Menteri Kesehatan dua enam, maka dia reviewnya adalah kesana. Karena review itu pada dasarnya adalah melakukan assessment, antara bagaimana izin yang diberikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketika di peraturan Menteri Kesehatan nomor tiga puluh, dia digunakan tiga puluh, ketika dia adalah diberikan izinnya tadi dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor tiga, maka dia adalah menggunakan peraturan Menteri Kesehatan nomor tiga review kelasnya. Itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, walaupun melebihi waktu, tapi berguna enggak apa-apa. Kemudian, saya lanjutkan dengan Bu Yanni, bagaimana mengenai rancangan Saminan Pembiayaan. Sepuluh menit ya, Bu? Supaya kita punya waktu banyak. Lima menit. Terima kasih, Pak Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Pusat Persi dan jajarannya, dan juga Pengurus Persi Jawa Tengah dan jajarannya, serta Bapak Ibu Direktur atau yang mewakili Rumah Sakit se-Jawa Tengah. Mungkin ini momen yang baik sekali buat kita bersama, artinya kami dari Kementerian Kesehatan, bisa silaturahmi, bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang tentunya dalam kesehariannya melayani pasien-pasien JKN dengan mungkin dalam era yang cukup ketat. Saya awali untuk mengingatkan ataupun meluruskan. Jadi, kita sering mendengar UHC-UHC, yaitu mungkin dalam konteks yang kecil, yaitu cakupan kepesertaan JKN atau BPJS-nya. Tapi memang yang kita tuju itu sebetulnya lebih luas lagi. UHC, Universal Health Coverage, sebagaimana direkomendasikan ataupun diserukan oleh WHO bahwa artinya di sini adalah semua penduduk bisa mengakses pelayanan kesehatan kapanpun, dimanapun mereka membutuhkan tanpa hambatan finansial. Ini kemarin mungkin Pak Menkes juga mendekankan dalam acara Raker Kesnas yang bisa dilihat di Youtube. Jadi di sini manfaatnya pun luas, mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sampai paliatif. Jadi kalau kita lihat di sini, UHC ini tidak sama dengan JKN. Ini memang memberikan pemahaman baru. UHC ini JKN Plus dengan program-program promotif, preventif. Dan sesuai dengan pertemuan KTT pimpinan negara di New York bulan September tahun lalu, ada kesepakatan bahwa UHC ini ingin dicapai oleh dunia tahun 2030. Sekarang kita 2020, 10 tahun lagi ya. Akankah kita bisa mencapainya? Padahal kita sudah punya JKN yang kita cintai ya. Yang sudah lahir dari 2014. Nah inilah bagaimana kita membawanya karena untuk mengukur UHC ini juga sudah dibuat oleh WHO ya. Tidak hanya pelayanan-pelayanan tapi juga pembiayaan. Jadi yang dilihat adalah belanja dari rumah tangga yang kita kenal dengan OOP ya. Out of Packet Spending. Jadi kalau OOP-nya turun harusnya servisnya sudah jalan diberikan ya. Tapi kalau OOP-nya masih tinggi artinya enggak jalan nih UHC-nya. Alhamdulillah di Indonesia ini kita sebelum JKN dimulai OOP kita 54 persen. Tapi baru-baru ini kita ukur lagi di tahun 2018 sudah turun menjadi 31 persen. Artinya JKN kehadiran JKN sudah memberikan perlindungan finansial dari masyarakat untuk membeli pelayanan sehatan. Mohon slide-nya. kita ketahui bersama JKN ini sudah memasuki tahun ke-7 kalau anak manusia sekarang sudah kelas 1 SD sudah melewati masa bayi melewati balita sekarang masuk ke usia SD tetapi ternyata tantangannya masih banyak berbagai aspek mulai dari kepesertaan kita tahu data PBI kita baik pusat dan daerah belum valid masih banyak saudara-saudara kita yang harusnya dibiayai tapi belum terbiayai mungkin mungkin juga ada peserta yang di dalam PBI tapi seharusnya sudah tidak layak lalu yang lainnya mungkin tentang cakupan karena sekarang mungkin nanti Pak Budi menyampaikan sudah 220 sekian juta 84% artinya masih ada sisa masyarakat yang belum di cover lalu juga aspek yang berikutnya pelayanan kesehatan ini mungkin peran dari Bapak Ibu disini juga cukup besar kalau melihat geografis di Indonesia pastinya pemerataan ini memang belum kita capai tentang fasilitasnya rumah sakitnya SDM dan sebagainya dan juga sistem rujukan nah ini hari ini kita barangkali nanti akan banyak berdiskusi dengan lahirnya PMK nomor 3 kaitannya dengan rujukan dengan adanya PMK 3 sebetulnya rujukan masih ada karena prosedur dalam JKN ini semua peserta harus datangnya itu ke FKTP setelah itu akan dibuat rujukannya yang mungkin dulunya berjenjang sekarang beda yaitu berdasarkan kompetensi yang lain-lainnya barangkali bagaimana kita juga mencegah dan mengendalikan fraud ini di Kemenkes ini adalah dari ITJEN yang sedang fokus bagaimana membentuk tim-tim pencegahan fraud baik di rumah sakit maupun dinas-dinas kesehatan nah aspek yang ketiga mungkin inilah yang terpenting tentang pembiayaan dari JKN yang dari tahun ke tahun defisit juga ini dipengaruhi oleh pembayaran iuran karena kita ketahui ada segmen kepesertaan mandiri yang membayar iurannya itu kalau mereka sakit begitu selesai sakit stop tadi saya baru baca di medsos ada seorang ibu harus membayar jutaan rupiah untuk membayar tunggakan terus dihubungkan dengan koruptor padahal gak nyambung oh koruptor enak aja tetapi ini seorang janda harus membayar ya salahnya siapa salahnya si peserta yang ibu-ibu yang janda itu ya gak mau bayar rutin tapi mungkin peserta ini memang eligible untuk PBI tapi pendataannya inilah yang memang belum sampai ke sana ya nah ini sedikit gambaran betapa pembiayaan di JKN ini naik menjadi dua kali lipat ya dari tahun 2015 ini 57 triliun ini data dari BPJS ya tapi di 2019 mencapai 108 triliun luar biasa ya bisa bangun berapa jalan tol bisa bangun berapa kalau di Jakarta MRT ya tapi inilah memang kebutuhan masyarakat Indonesia untuk pelayanan kesehatannya artinya inilah belanja kesehatan di BPJS ya tetapi yang cukup signifikan adalah yang warna orange inilah biaya yang dikeluarkan BPJS kepada Bapak Ibu jadi memang potretnya itu 85% pengeluaran BPJS di rumah sakit 15% di FKTP padahal kita punya niat menguatkan FKTP ini PR kita semua ya baik di kementerian maupun teman-teman di fasilitas kesehatan ya tapi intinya dengan kondisi defisit sebetulnya upaya untuk memperbaikinya ini lebih intens sejak tahun 2016 waktu itu ada sidang kabinet setelah itu kementerian kesehatan kementerian keuangan kementerian koordinator PMK BPJS dan DJSN itu seperti satu kesatuan ya rapat-rapat-rapat terus kata Ibu Menteri Keuangan sudah 137 kali kalau saya tidak menghitung ya karena itulah kewajiban pemerintah sehingga lahirlah di 2018 perpres 82 yang sebetulnya disitu sudah berisikan upaya-upaya pengendalian mekanisme istilahnya bagaimana efisiensi bisa dilakukan guna JKN ini bisa sustain ada review kelas lalu ada strategic purchasing ini artinya BPJS diberi keunangan untuk melakukan pengembangan pembayaran yaitu kita kenal baru di FKTP ya namanya KBK mereka dibayar kapitasi tapi mereka harus memenuhi indikator-indikator ya mungkin nanti di rumah sakit juga akan dilakukan lalu ada cost sharing yang kita siapkan ya ada memperhitungkan silpa kapitasi tapi memang dari sekian mekanisme ini belum efektif dilakukan ya lalu lahirlah tahun 2019 PRP75 yang intinya ini bagaimana pooling iuran di BPJS ini harus cukup supaya tidak terjadi defisit dan tidak terjadi kekurangan pembayaran jadi tahun 2019 ini adalah fase yang paling berat oleh yang diderita yang dirasakan oleh Bapak Ibu tapi dengan adanya PRP75 ini terbukti bisa menurunkan defisit kalau tidak ada PRP75 defisit di BPJS itu diperkirakan 28-32 triliun tapi kenyataannya kemarin dihitung 29,1 triliun dengan adanya kenaikan PBI yang sudah diawali di bulan Agustus baik PBI Pusat dan daerah lalu PNS Pusat di bulan Oktober besarnya pembayaran kenaikan selisih kenaikan itu 13,6 triliun sehingga di akhir Desember BPJS defisitnya hanya 15,5 triliun dan ini dengan mudah-mudahan sudah ada kabar-kabar saya disini melihatnya wajahnya ceria-ceria jadi ibaratnya BPJS kemarin itu dehidrasi sekarang di awal-awal tahun mungkin nanti pertengahan tahun itu dehidrasinya terpenuhi jadi pembuluh darahnya ini sudah mulai berisi kan darah lagi gitu ya merah-merah karena di bulan Januari memang masih ada kesulitan pembayaran dari Pemda ya biasanya Pemda itu bayarnya bulan Maret April tapi kami PBI Pusat sudah bayar satu bulan kita tidak bisa membayar lebih nah di bulan Februari ini sesuai dengan peraturan menti keuangan bulan Februari kami bayar tiga bulan tanggal lima sudah bayar untuk bulan Februarinya tanggal 20 kemarin bayar untuk bulan Maret nanti tanggal 27 bayar untuk bulan April ini diharapkan defisit BPJS juga akan berkurang dari 15,5 triliun mungkin di bawah 10 ya Pak Budi yang mungkin yang tahu jadi itulah kita ini tahun 2020 intinya fase pemulihan untuk tarif saat ini masih berlaku tentunya Permenkes 52 ya Pak Sudoyo nah seperti apakah kedepannya upaya-upaya perbaikan yang tentunya tujuannya ini menjaga kesenambungan JKN ini pun sudah disepakati dari dalam rapat tingkat menteri ya bahwa kedepan kita sudah punya perubahan besaran iuran dengan perpres 75 lalu bagaimana efisiensi pelayanannya ini juga disepakati memang nanti ada penerapan standar penjaminan pelayanan pada katarak fisioterapi dan kacamata di FKTP ya lalu yang pekerjaan besar ini ada dua lagi tentunya ini mengacu kepada Undang-Undang 40 karena disitu memang ditentukan manfaat JKN ini adalah kebutuhan dasar kesehatan ini sedang didefinisikan sedang disusun dan juga untuk rawat inaknya adalah kelas standar nah ini dibahas bersama antara Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan BPJS dan Dewan Jaminan Sosial Nasional ini targetnya memang tahun ini harus dikebut tentunya dengan adanya perubahan manfaat istilahnya jadi untuk mengatasi defisit atau menjaga sustainability kita ini sudah melakukan pernah melakukan suntikan APBN juga sudah pernah melakukan penyusiaan iuran ini barangkali terakhir penyusiaan manfaat implikasinya nanti bisa saja kebesaran iuran bisa turun kita belum tahu ini karena masih diproses ada perubahan dan satu lagi tarif kita ini sedang menginisiasi masih belum keluar hitungannya tentang single tarif ini yang mungkin ditunggu-tunggu jadi Bapak Ibu tenang-tenang dulu karena nanti mungkin BPJS bisa menjelaskan lebih lanjut ke depan karena peran dari BPJS ini juga strategis yang lainnya Kemenkes tentunya berupaya sekali bagaimana program-program promotif preventif ini lebih efektif kita harus menguatkan promotif preventif agar prevalensi dari penyakit-penyakit tidak menular dan lainnya ini turun terakhir bagaimana kita memperbaiki tata kelola dari BPJS kesehatan intinya juga bagaimana pengajuan klaim ini lebih baik tepat waktu verifikasi nah ini kan masalah yang kita hadapi juga sekarang ini dispute klaim kedepan harusnya sudah jelas termasuk pencegahan dan penanganan fraud barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Yani selanjutnya mohon Dr. Budi ya Dr. Budi duduk baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Alhamdulillah saya dari BPJS kesehatan merasa senang dapat berdiri dihadapan Bapak dan Ibu sekalian pertama-tama sebelum kami menyampaikan kaitannya dengan kebijakan Pasca Permenkes 3 saya ingin laporan dulu kepada Bapak Ibu sekalian tentu didahului dengan ucapan terima kasih bahwa sejak 2014 sampai dengan hari ini di tengah dinamika yang luar biasa pengelolaan program JKN kita Alhamdulillah masih tetap sustain masih tetap bisa memberikan pelayanan dan kami optimis ke depan pasti insyaallah akan lebih baik lagi Bapak dan Ibu sekalian next Bapak dan Ibu sekalian apa yang dilakukan oleh kita semua bersama-sama sebenarnya tidak hanya sekedar menyembuhkan orang yang sedang sakit tapi jauh lebih besar dari itu kita program JKN ini telah membantu pemerintah menurunkan rasio Gini di tahun 2015 2016 ini kita ambil contoh rasio Gini itu sebuah rasio yang menggambarkan tentang gap antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya itu menjadi semakin kecil bahkan kita menyumbangkan 14% mengapa demikian karena apa yang kita lakukan bersama ini telah menyebabkan orang-orang yang semula pada masa lalu kalau berobat dia harus mengeluarkan uang yang tadinya tidak miskin menjadi miskin yang sudah miskin menjadi semakin terpuruk yang tidak mempunyai biaya tidak bisa berobat akhirnya mohon maaf meninggal meninggalkan keluarga karena tidak bisa berlanjut terus memberikan napkah ini semua dengan program CKN kita alhamdulillah bisa memberikan manfaat lebih jadi ini kita harus patut syukuri Bapak Ibu sekalian dan rata-rata pemanfaatan di tahun 2019 setiap hari 765.000 jadi hari ini Sabtu utamanya hari Senin itu sekitar 765.000 orang berobat baik dia berobat di Faskes Primer maupun di Faskes Rujukan betapa program ini sangat bermanfaat meskipun di sana sini masih ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki next saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian posisinya saat ini adalah diangka 222.957.000 atau 84% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal 16% lagi tinggal 16% lagi itu kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain kami tidak kita tidak sedang merasa bangga dengan pertumbuhan yang sangat cepat ini sebetulnya tapi justru kita harus haspada negara-negara lain ketika dia bertumbuh bisa mengelola jaminan kesehatan 50,9 juta di Korea Selatan di Jepang 126.000.000 tapi mereka butuh waktu 12 tahun 36 tahun maka kalau kita sekarang tiba-tiba dalam kurun waktu 6 tahun sudah mengelola sebanyak 222.000.000 atau 223.000.000 kita harus bisa memaklumi kalau di sana sini masih banyak yang harus diperbaiki karena waktu yang sangat pendek ini kita sudah langsung mengelola begitu banyak nah teman-teman di Kementerian Kesehatan Alhamdulillah sudah menerbitkan Permen KES 3 tentu antara lain dalam upaya untuk memperbaiki ini semua next next mas oke ya ini FKTP langsung aja next peningkatan mutu layanan terbitnya Perpres 75 tahun 2019 ya yang terkait dengan penyesuaian iuran bagi peserta JKN baik itu PPPU PPU 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 Pemerintah itu memberikan harapan baru ya kepada kita bisa memberikan pelayanan lebih baik mutunya kalau di tahun-tahun yang lalu kita mungkin sama-sama dengar hanya satu topik yang dibicarakan mengenai kendali biaya tapi di tahun ini kendali biaya masih ada tapi kendali mutu itu pun harus kita kedepankan Perpen kes 3 2020 menurut saya itu diantaranya adalah salah satu wujud mencoba untuk menggeser ya ini saatnya kita coba memberikan kualitas yang lebih baik kita membuka akses yang lebih mudah lagi kepada masyarakat kalau dulu Permen kes 30 kami dari BPJS melihatnya pemerintah sedang memposisikan profil rumah sakit dan kemampuan pemberian pelayanan tapi kalau disini lebih kepada sebuah upaya bagi pemerintah agar supaya masyarakat bisa mengakses berbagai rumah sakit bukan didasarkan kepada kelas rumah sakit tetapi didasarkan kepada ketersediaan sumber daya yang berkompetensi yang ada di rumah sakit tersebut menurut saya ini positif namun masih ada beberapa catatan yang harus kita buat nah Bapak Ibu sekalian di dalam pertemuan rapat tingkat menteri kami selalu ditanya ya dengan adanya kenaikan iuran ini kira-kira masyarakat akan mendapatkan apa ya khususnya untuk yang PBPU ya mereka yang semula 80 ribu kemudian naik menjadi 160 ribu pertanyaan apa yang akan didapat kita kita coba rumuskan beberapa perubahan awalnya perubahan ini ditujukan sebagai perwujudan sikap kita karena iuran naik tapi ternyata setelah terbitnya permen case 3 menurut saya nanti ini akan ada hubungannya teman-teman jadi dengan naiknya iuran penyesuaian iuran kondisi keuangan BPJS juga likuiditasnya baik kami membayar kepada teman-teman juga lebih lancar harapannya kualitas layanan meningkat dan peserta menjadi puas kita berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan tadi Bu Yani sudah menyampaikan kepada kita semua di bulan Februari tanggal 5 sekitar 4 triliun yang untuk PBI BUSAT tanggal 20 4 triliun sebentar lagi tanggal 27 akan ada 4 triliun insya Allah kita juga akan membayarkan sehingga kawan-kawan relatif persoalan keterlambatan pembayaran seperti pada masa lalu 2019 sudah jauh berkurang dulu di tahun 2019 20 sekalian usia hutang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit terpanjang adalah di 90 hari nah sekarang ini sekitar 20-30 hari 20-30 hari kalau ada teman-teman yang menggunakan SCF saya kira sudah bisa menutup sebelum iuran itu mohon maaf sebelum kemitu dibayarkan komitmen atas kenaikan iuran itu yang semula kita buat seperti ini tapi sekarang kami melihatnya ini adalah sebuah langkah mempersiapkan implementasi Permenkes 3 tahun 2020 saya coba jelaskan Bapak Ibu sekalian nanti saatnya kalau ini diimplementasikan katakanlah semua berjalan lancar 2021 menurut pandangan BPJS Kesehatan maka pola rujukan itu sudah tidak seperti ini mungkin nanti polanya rumah sakit rumah sakit A akan kembali didatangin oleh pasien-pasien mungkin juga rumah sakit B atau mereka yang punya kemampuan rumah sakit rumah sakit C dan D dia bisa memanggil dokter spesialis subspesialis dan bisa memberikan konferensasi yang baik di rumah sakit tersebut maka di sana mungkin pasien akan meningkat juga oleh karena itu kami BPJS Kesehatan menyiapkan sistem antrian elektronik agar menjamin kalau seandainya satu rumah sakit nanti ternyata tingkat kunjungannya meningkat maka dengan sistem antrian elektronik ini ini akan bisa terjadi sistem antrian elektronik ini kita buat dengan sistem bagaimana caranya agar supaya seseorang sebelum dia datang ke rumah sakit dia sudah mendapatkan nomor antrian jadi kalau di tempat bapak dan ibu sekalian ada sistem antrian pasien datang kemudian mengambil nomor baik dia dengan manual ataupun dengan elektronik sesungguhnya itu bukan sistem antrian karena orang tetap akan datang sepagi mungkin dia agar bisa mendapatkan nomor yang paling awal sehingga gak heran kalau ada orang datang jam 5 pagi jam 6 pagi karena dia khawatir dia mendapatkan nomor yang besar tapi kalau dengan sistem antrian elektronik ini seseorang sudah mendapatkan nomor dan sudah dapat memperkirakan pada jam berapa dia dipanggil ke poliklinik maka dia akan datang pada saat dimana waktunya sudah hampir dipanggil maka tidak akan bertemulah orang-orang yang dapat urutan nomor 1 dengan yang dapat urutan nomor 450 misalnya seperti itu ini yang kita harapkan mohon sekali dukungan teman-teman demikian juga kalau tadi simpul ini adalah simpul rawat jalan maka simpul rawat inap itu akan terjadi di antrian tempat tidur oleh karenanya display tempat tidur pun kami mohonkan agar setiap rumah sakit sudah bisa mengimplementasikan demikian juga dengan display tindakan operasi jadi rawat jalan rawat inap ini ketika tindakan operasi dan simpulasi prosedur layanan ke depan Bapak Ibu sekalian kami akan memberikan kemudahan tidak hanya HD mungkin nanti pasien stroke pasien talasenia dan tidak perlu lagi lah pakai rujukan-rujukan yang seperti itu rujukannya masih tetap ada karena perpresnya mengharuskan pelayanan dari paskes primer itu untuk kasus-kasus yang non-gawat darurat harus menggunakan rujukan tapi nanti akan kami intervensi supaya begitu masa rujukan habis secara otomatis dia nambah kan 3 bulan ya kita tambah lagi dengan sendirinya 3 bulan ke depan sehingga pasien tidak usah datang lagi ke paskes primer tapi dia sudah bisa langsung terus berobat ke rumah sakit untuk kasus-kasus tertentu yang misalnya orang stroke orang tua penyakit jantung dengan kondisi tertentu nanti kita akan buat itulah merupakan perwujudan perbaikan yang terakhir diantara sekian banyak ini interoperabilitas SIM, FKTP, dan FKTL Bapak Ibu sekalian mobile CKN nanti akan menjadi sebuah aplikasi yang akan menghubungkan antara paskes primer dan paskes rujukan juga bisa melihat jumlah tempat tidur yang tersedia bisa melihat antrian kamar operasi ada di situ juga kemudian pasien pun nanti karena sudah tidak ada lagi ke depan nih dalam bayangan kami ke depan karena sudah tidak ada lagi kelas A, kelas B pasien akan meminta kepada paskes primer saya mau dirujuk ke tempat ini karena masih tersedia kosong seperti itu asal memang kompetensinya ada nah ini harus disiapkan kalau rumah sakit tidak menyiapkan ini Bapak Ibu sekalian saya khawatir tahun 2021 rumah sakit akan ketinggalan dalam persaingan karena rumah sakit lain sudah mampu melakukan diperlu di awal ini Bapak Ibu ini gambaran saya hanya sering gambarkan saja saat ini ada 2203 rumah sakit ya bukan FKTL ya karena FKTL ada klinik utama ini posisinya seperti ini masih ada yang non-reservasi non-reservasi itu artinya orang baru mendapatkan nomor antrian ketika dia datang di rumah sakit yang ini adalah orang seseorang mendapatkan nomor pada saat dia belum datang di rumah sakit ini yang kita harapkan artinya masih ada sekitar 1200an rumah sakit yang harus berubah nanti pada akhirnya kita akan arahkan ke mobile CKN kalau semua sudah mobile CKN maka sistem kita sistem tujukan akan menjadi semakin baik next next oke ini tampilan mobile CKN nya next nah sekarang masuk ke sini next oke ini dijelaskan oleh Pak Sundoyo next nah ini yang bagian yang paling penting bagaimana BPJS Kesehatan memandang rumah sakit dari sisi kelas rumah sakitnya dari sisi model rujukan kalau kita hubungkan dengan beberapa fase nah ini fase ini ya Bapak Ibu sekalian ini fase 2019 ya fase 2020 dan ini fase 2021 saya tarik dari 1 Januari 2020 saya tarik 1 Januari 2021 untuk kerjasama dengan BPJS di 1 Januari 2020 maka kredensialing dilakukan di masa-masa 6 bulan terakhir ada kawan-kawan juga yang bulan Juni sudah datang ke rumah sakit tapi ada juga yang di bulan November ya menjelang akhir pada saat itu yang digunakan adalah ya sebelum ada PMK 30 dasarnya adalah PMK nomor 56 ya kemudian ketika PMK 3 tapi poin PMK 3 kalau menurut saya poin utamanya adalah tempat tidur ya nanti kita jelaskan apakah cukup dengan tempat tidur saja tapi ini saya hanya menggambarkan perpindahannya pada masa ini Bapak Ibu sekalian pada masa 2019 ya kalau kita bicara rujukan maka yang kita gunakan adalah PMK 01 2012 setuju ya begitu dia masuk di 2020 sepanjang PMK 01 2012 belum berubah maka kita masih menggunakan PMK 1 2012 sistem rujukan online BPUJS Kesehatan yang berjenjang itu itu adalah interpretasi atas PMK 1 2012 terlepas dari ada mungkin teman-teman yang gak setuju kayaknya gak pas tapi BPUJS Kesehatan memahaminya itu kalau PMK 3 nanti akan diberlakukan sudah gak perlu lagi memikirkan kelas A B C yang penting ada gak dokter subspesialis disitu walaupun dia B apalagi dekat dengan vaskes primer itu langsung dikirim maka ini harus menggugurkan sistem rujukan online berjenjang tapi sistem rujukan online berjenjang ini karena mengacu PMK 1 yang belum digugurkan belum dicabut maka dia hanya akan bisa berubah bila kawan-kawan Kementerian Kesehatan bersegala mungkin oleh karena itu di tahun 2012 saya menuliskan bahwa rujukan masih menggunakan PMK 0 1 atau revisi PMK 0 1 mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman 2020 sistem rujukan online berjenjang masih berlaku atau enggak jawabannya adalah tergantung nanti tergantung nanti di dalam implementasi PMK 3 satu sisi BPJS ada pada posisi pembelaan kepada peserta kami senang peserta itu bisa berobat kemana saja tapi di sisi lain sebagai pemegang amanah dana anggaran yang diperkirakan tahun 2020 ini 100 triliun Bapak Ibu sekalian maka kita semua harus berhati-hati jangan-jangan sistem ini akan menyebabkan inefisiensi jadi baru istirahat tarik nafas nih Bu Yani kasih ke saya bulan Februari ini 12 triliun lalu tiba-tiba kemudian tahun depan 2021 RSM pasennya luar biasa banyak membudak karya luar biasa rumah sakit C ditinggalkan sepanjang tarif masih menggunakan tarif kelas A B C dan D maka itu merupakan ancaman warning pada sustenabilitas CKN bukan BPJS loh CKN ini visit lagi nanti baru nafas sedikit oleh karenanya kalau BPJS ditanya terus ke depan gimana nih satu sisi supaya pelayanan kepada peserta itu aksesnya bagus di sisi lain kita sama-sama menjaga CKN ini sustain ya saya inginnya single tarif saya berharap BPJS berharap kelas standar sebagai gambaran teman-teman yuk langsung masuk next oke saya ke ini dulu mas next next terus terus mas terus kalau begitu loncat dulu ke sini oke ini apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh BPJS kesehatan dalam proses menyesuaikan PMK 3 yang pertama adalah credentialing dan recredentialing Bapak Ibu sekalian ya nanti anak-anak kami para kepala cabang dengan staffnya di lapangan ketika mendatangi tempat Bapak Ibu kalau yang digunakan adalah PMK nomor 3 maka list formnya sudah berubah list form yang digunakan ketika mengacu PMK 30 kalau ada rumah sakit C maka yang kita lihat dokter spesialis dasarnya ada berapa ya loh kok ada subspesialisnya nah kita coret tapi kalau ini nanti PMK 3 saya udah gak begitu lagi cuma dilihat itu kamarnya eh tempat tidurnya ada berapa katanya B tempat tidurnya jumlahnya 100 ya gak bisa misalnya gitu nah tetapi jangan lupa teman-teman bahwa jumlah tempat tidur adalah pintu masuk rumah sakit untuk bisa berubah naik kelas ya dari 200 ke 250 betul tapi apakah kemudian yang digarisbawai Pak Sudoy apakah kemudian BPJS Kesehatan membeli ya pelayanan yang diberikan rumah sakit yang katanya berubah dari B ke A kemudian kami membeli dengan A belum tentu masuk karena apa karena permen kesnya yang menyatakan itu bolong balik lagi ke sana mas permen kesnya memang menyatakan ya kesini ini dia jadi kalaupun misalnya sorry ini ini bukan ke kelas ini kepada SDM dulu ya ke SDM dulu persyaratan pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit itu jangan teman-teman berpikir wah saya nanti naik kelas A cukup tempat tidurnya ditambah aja ya apalagi kalau pas misalnya mau merubah izin dari dinas kesehatan datang yang penting pokoknya tempat tidur jumlahnya gitu dinas kesehatannya pergi tempat tidurnya ternyata gak bermanfaat gak digunakan hanya ingin menambah jumlah aja yang terdapat tidak seperti itu karena ada beberapa persyaratan lain khususnya yang terkaitan dengan tenaga tenaganya tetap nah tenaga tetap ini bekerja purna waktu itu harus ada kalaupun nanti tempat tidur nambah Bapak Ibu sekalian 50 tempat tidur katakanlah 100 tempat tidur ada sebuah konglomerasi besar dia mampu membuat rumah sakit dengan jumlah tempat tidur sekali saya tambah 150 bisa oh mohon maaf belum tentu kelas rumah sakitnya sesuai karena dia harus menyesuaikan tenaganya juga berdasarkan apa analisa beban kerja seperti itu ya jadi jangan sampai nambah 50 tempat tidur perawatnya gak nambah misalnya ya seperti itu alat-alatnya juga tidak memungkinkan ya ya seperti itu jadi ini tetap dan purna waktu ini ini menjadi persoalan ya teman-teman tadi kita lihat seakan-akan dibuka peluang besar orang bisa berobat ke D, C, B, A tentu dia akan datang ke C dibandingkan datang ke A misalnya kalau di C juga punya tenaga kompetensi yang sama dengan tapi jangan lupa teman-teman bahwa kalau ada pelayanan katakanlah subspesialis di C kemudian pelayanan itu akan dibayar oleh BPJS Kesehatan syarat mutlaknya adalah ada pegawai tetap di sana tidak harus semua ada satu kemudian yang lainnya misalnya kita dokter subspesialisnya ada tiga nih tapi satu harus ada yang tetap sepanjang itu belum bisa dipenuhi maka BPJS Kesehatan tidak bisa membayar apa pelayanan tersebut nah yang menjadi persoalan sekarang untuk sekarang aja teman-teman antrian yang sekarang di tempat kami usulan cat lab usulan kemoterapi itu antriannya masih panjang karena apa? karena beberapa rumah sakit belum mampu memenuhi tenaga tetap jadi Pak Sudoyo secara teori kita telah memberikan kesempatan membuka akses kepada masyarakat tetapi secara realita sepanjang produksi dokter-dokter spesialis jumlahnya masih kurang karena untuk menjadi tetap harus berebutan nah ke depannya saya punya punya firasat ini nanti rumah RSUD dengan RS Wasta ini bakalan tarik-tarikan dokter coba aja ini memang harus dipersiapkan saya punya cerita ada RSUD jadi gini BPJS Kesehatan sekarang concern kepada praktek dokter nomor satu adalah SIP SIP sekarang asal di tempat itu sudah ada dokter tetapnya maka dokter-dokter yang lainnya itu SIP-nya nah sekarang kecenderungannya sudah tidak begitu lagi karena pemda-pemda sudah mulai berkirim surat kepada saya kirim surat bunyinya adalah nama-nama dokter ini adalah pegawai tetap PNS di rumah sakit X mohon BPJS Kesehatan mengunci yang bersangkutan di Hafiz supaya tidak bisa praktek di tempat rumah sakit yang kau bayangin kayak gitu ini saya terbuka saja kenapa demikian karena memang orangnya tidak ada jadi Pak Sundoyo kita ini sebetulnya kalau mau menerapkan PNK 3 ada beberapa aturan ada beberapa hal yang mesti disiapkan dulu ya atau contoh misalnya spesialis yang bisa melakukan pekerjaan subsesialis dengan fellow misalnya berarti kita harus dengan KKI dulu mas dengan KKI itu fellow diatur jangan sampai ada fellow yang misalnya 3 bulan tidak pakai sertifikat gitu BPJS gak bisa gak bisa membayar ya berarti harus dikumpulkan itu kolegium perhimpunan dikumpulkan ini terbuka pasar ya rumah sakit siap menerima dokter spesialis subsesialis tambahan tapi dokternya ada apa enggak atau pelayanan-pelayanan tambahan yang subsesialisnya gak ada spesialis bisa asal ada fellow misalnya sertifikasinya diatur dan lain sebagainya ini teman-teman jadi konsep ini bagus kami sangat mendukung tapi nanti secara perlahan semuanya akan kita tata gitu ya ini tetap ya ke belakang lagi mas ke sebelumnya saya ingin menggarisbawahi ini tahun ini tahun 2021 sudah no issue lagi soal pelayanan medik dasar Bapak Ibu sekalian ya karena Permenkes 3 nya sudah mengulang-ulang ini tegas sekali medik dasar itu pokoknya untuk kita tambahkan bioperpres 82 merujuk itu hanya berlaku untuk pelayanan selanjutnya pada umid jawab darurat jadi kami tidak akan lagi membayar pelayanan oleh dokter umum kalau pelayanan itu bukan pelayanan pada umid jawab darurat sepanjang regulasinya seperti itu BPJS harus mengikuti teman-teman oke next next lagi kalau yang ini tadi peralatan jadi kalau seandainya rumah sakit naik kelas tempat tidurnya sudah cukup tapi alat-alatnya sangat terbatas mohon maaf BPJS kesehatan itu menilai ini perlu di view nah yang dilakukan oleh BPJS kesehatan itu bukan menilai rumah sakit ini layak atau tidak tapi yang dilakukan BPJS kesehatan adalah melaporkan kepada kementerian kesehatan ini loh kondisinya rumah sakit-rumah sakit ini mereka-mereka rumah sakit yang ingin menyesuaikan ke Permenkes 3 itu ternyata hanya tempat tidurnya saja yang bertambah tapi tidak diikuti dengan penambahan kelengkapan SDM alat-alat kesehatannya juga seadanya saja sehingga nanti tempat tidur itu tidak bermanfaat maka saya berpikir begini kalau ada rumah sakit yang nambah sampai 100 tempat tidur tapi bornya 30% 40% menurut saya kok rasanya ini tidak bermanfaat kita pengen dorong juga kalau bisa bornya itu memang yang memang tinggi sehingga rumah sakit menganggap perlu untuk nambah tempat tidur lagi ini cukup adil next oke kebalik sini ya kemudian setelah kredensialing dengan menggunakan form yang disesuaikan dengan Permenkes nomor 3 kami melaporkan kepada Kementerian Kesehatan ada yang sesuai dengan ada yang tidak sesuai gitu ya nah ini dia implementasi kelas rawat standar Bapak Ibu sekalian dua ini implementasi kelas rawat standar dan kebutuhan dasar kesehatan itu oleh Menteri Keuangan Kemenko PMK itu sudah diberikan tenggak waktu pada bulan Maret konsepnya harus sudah jadi jadi ke depan akan ada kelas standar ini saya sampaikan kepada teman-teman konsep kelas standar yang diajukan oleh DGSN karena memang amanatnya di DGSN next next kelas standar oke itu opsinya ada dua Bapak Ibu opsi yang pertama adalah mengusulkan adanya pemisahan kelas standar untuk yang PBI dan non-PBI memang hal negatifnya kalau gitu nanti ada diskriminasi dong kok kayaknya orang membedakan ini si kaya dan si miskin ya sebetulnya sekarang juga sudah ada kelas 3 itu kan seperti itu atau opsi yang kedua adalah kelas standar tunggal kami sekarang sedang mendefinisikan insya Allah Maret selesai saya berharap Mas Buncoro teman-teman Persi juga mungkin ikut memberikan masukan Mas karena prosesnya lari kita di bulan Maret ini kalau ini terjadi Bapak Ibu sekalian ini adalah era baru bagi sistem kesehatan kita khususnya hal positif buat Pemas Satu mengapa demikian karena mereka-mereka yang PNS golongan 4 golongan 3 pejabat kalau dia menggunakan JKM ya mereka harus masuk ke ruangan ini kira-kira mereka berkenan gak enggak naik ya itu ditangkep aja asal nanti nanti kita atur juga jangan sampai rumah sakit juga mendorong terus bikin kelas standarnya yang gak nyaman aja biar orang naik jadi gak boleh tapi intinya teman-teman sekalian 2021 itu adalah era baru bahkan ini baru omongan ya bahkan Bu Mengyu Bu Yanni juga ikut dengar udahlah kalau begitu seluruh penduduk bisa kita bayarin aja kelas 3 Bu Mengyu seperti itu jadi kalau memang demikian maka perluang disinilah baru mulai orang akan melihat kebutuhan yang sifatnya non-medis kenyamanan itu difasilitasi tapi kalau dia medis ya harus sesuai dengan sekarang nah oleh karena itu kembali lagi mas kembali lagi oleh karenanya perumusan kebutuhan dasar kesehatan ini harus ditetapkan supaya nanti JKM itu hanya cuma dasar saja nah tadi Pak Daniel minta ke saya Pak Budi tolong disampaikan dong apa aja yang sedang sedang dilakukan BPJS dan Kemenkes kami sekarang ini dengan Bu Hesti ini sedang merumuskan kebutuhan dasar kesehatan yang hampir pasti Bapak Ibu sekalian ada tiga yang ditunggu oleh oleh rapat tingkat menteri yakni katarak ya kemudian rehabilitasi medis dan pelayanan refraksi kacamata itu akan kita geser ke fasilitas kesehatan primer tiga itu kemudian lainnya Bu Hesti menyampaikan kepada kami sudah ada listnya ya sudah ada listnya sedang kita bahas ya ya bermacam-macam lah tapi saya mungkin belum bisa sampaikan disini tapi yang jelas untuk yang tiga tadi Bapak Ibu sekalian ada kemungkinan di bulan Maret April atau Mei itu sudah berlangsung seperti itu nah single tarif Bapak Menkes di dalam setiap pertemuan beberapa kali pertemuan saya melihat itu menyampaikan tentang single tarif ya single tarif ini artinya ya program JKN nanti Bu Bu Yani dengan kami dengan kami akan menghitung nanti ada satu tarif yang tarif ini sebagai tarif untuk kita bayarkan kepada rumah sakit A B C dan D kalau nanti sampai single tarif terpenuhi maka bagi BPJS Kesehatan sudah cukup jelas kita akan bantu setiap rumah sakit punya peluang untuk bisa memberikan pelayanan karena toh mohon maaf kami membayarnya sama jadi PMK 3 ini Bapak Ibu sekalian kalau boleh saya sampaikan sangat baik dan BPJS Kesehatan mendukung namun ada beberapa hal yang perlu dilengkapi soal ketersediaan SDM kemudian kelas standar harus terpenuhi kemudian single tarif pun harus terpenuhi oleh karena itu maka tahun 2021 bila itu semua sudah bisa diwujudkan kami optimis Permen KES 3 itu memang akan bisa berjalan dengan baik di tahun 2021 next nah ini saja mungkin membuka kesempatan peserta untuk mengakas pelayanan kesehatan kesehatan diperlukan kesehatan SDM penerapan single tarif itu mungkin menjadi bahan diskusi nanti kita teman-teman sekalian terima kasih terima kasih dokter Budi ini mulai begitu dibilang ada yang mau digeser ke FKTP langsung lebahnya keluar terakhir dokter Hesti silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih moderator yang terhormat ketua versi Jawa Tengah dan ketua versi pusat yang terhormat bersama para pengurus dan para pembahas dan pembicara ini saya ditugaskan mewakili Pak Dijen Yankes untuk memberikan rencana strategis layanan perumah sakitan Indonesia 25 tahun mendatang waktu dikasih judul ini saya dengan Pak Dijen ini 25 atau 5 tahun jadi agak ini juga ya waduh ini kita masih berpikir 25 tahun mendatang ini jadi kapan ini kita bisa ada 5 tahun saja terus terang kita masih gamang ya tetapi apapun saya selalu berpikir the show must go on jadi kita masih tetap harus berjalan bagaimana kondisi pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas maupun di masyarakat klinik dan sebagainya itu kita harus tata dengan sebaik-baiknya ya next slide kita tentu lihat latar berakamnya selama undang-undang rumah sakit masih berlaku suka tidak suka mau tidak mau kita harus masih mengacu ya apapun yang terjadi memang kalau kita lihat sudah banyak sekali perubahan-perubahan di luar sana ya bukan hanya di internal dalam negeri itu yang mestinya harus kita sesuaikan apakah kita masih bisa menyesuaikan apalagi dengan pasar bebas kemudian kita bisa menyesuaikan adanya apa penyakit-penyakit yang mengancam tren dan sebagainya kemudian perekonomian ya kemudian tentang banyak hal ya inovasi-inovasi yang tumbuh di negara-negara lain yang lebih maju dari kita apakah masih bisa kita memakai yang undang-undang rumah sakit ini suka tidak suka mau tidak mau kita mesti mereview ulang ya bahwa disitu memang tetap masih mempermudahkan akses masyarakat dapat pelayanan kesehatan ya kemudian RS lebih ke arah sosial nah ini tadi kami bisik-bisik dengan moderator ya ini ke arah ke depan public good atau memang benar-benar sudah full commercial ya karena repot juga kalau hanya public good saja tentu kita akan tergilas dengan adanya globalisasi maupun pasar bebas ya trade trade ini sudah terus terang sudah dibicarakan dari tahun 95 sampai kemarin ini ahlinya ada pakarnya trade juga Pak Usman ini ya beliau kalau saya banyak belajar dengan beliau tentang trade ya ini bagaimana rumah sakitan ke depan ya kalau melihat iklan begitu gencar dan sebagainya dibandingkan yang dengan sekarang ini profit oriented apakah masih kita mempertahankan yang non profit nah ini yang kita tantangan kita ke depan dan memberikan pelindungan terhadap keselamatan pasien ini sudah jelas ya bagaimanapun mau profit oriented harus tetap ya jadi wacana-wacana yang ada di dalam perundangan ini harus kita kaji ulang ya tetap kalau namanya mau profit oriented mau tetap non profit keselamatan pasien itu harus tetap diutamakan ya tentu kita melihat juga lingkungan rumah sakit dan sebagainya sumber daya yang ada di rumah sakit dan meningkatkan metu mempertahankan standar pelayanan rumah sakit kalau justru kita pasar bebas itu kita mesti berlomba-lomba untuk selalu saya bilang dimana-mana quality of care kalau kita tidak lagi memperlihatkan quality of care itulah yang kadang kita tidak bisa lagi untuk bersaing mereka akan memilih pasti dia berani bayar tentu dengan quality of care tentu memberikan pelayanan sehatan per orang secara paripunan kita lihat bahwa isu-isu perusahaan saat ini dimana kita organisasi pembiayaan mulai berubah kemudian SDM yang tadi dibilang pemerataan maupun kekurangan produksinya masih sangat terbatas baik kuantitasnya yang akses dan sebagainya mutu pelayanan pengadaan barang dan jasa fraud teknologi informasi dan segala macam inilah yang membuat bagaimana kita membuat maturitas terhadap organisasi itu untuk mempersiapkan rumah sakit rumah sakit kita ke depan itu seperti apa butuh leadership butuh teamwork kemampuan beradaptasi di setiap lingkungan apapun yang akan menghantam segala dari luar nah ini harus membangun investasi SDM ini tidak mudah ya next slide nah kita lihat perubahan paradigma per rumah sakit tentu rumah sakit ini diminta untuk fasilitas kesehatan yang benar-benar dia harus mempunyai padat teknologi dan SDM yang berkualitas tidak mudah kami sudah membina rumah sakit rumah sakit apalagi kok yang 2881 kemarin data terakhir di bulan Februari bayangkan 2881 rumah sakit saat ini yang luar biasa SDM nya segono segini saja hasilnya yang dihasilkan oleh lulusan cuman itu-itu aja mereka hanya mampu 50 sampai 100 dokter spesialis per tahun per ilmu ini saya pukul rata ada yang di bawah bayangkan cuman mampu menghasilkan per tahun per ilmu 50 sampai 100 itu yang peminatannya banyak gimana yang tidak ada peminatan yang saya bukan mengecilkan arti yang tidak peminatannya tidak banyak kemarin kalau tidak salah ketua perdatin sudah mengeluh tahun lalu ada satu semester itu tidak ada yang daftar di RCM bayangin nah ini gimana kita mau memberikan pemerataan kepada SDM sedangkan kami berharap bekerja sama dengan PPSDM adalah yuk kita mulai buka senter-senter pendidikan itu lebih banyak akan kami lakukan tapi problemnya lagi adalah bagaimana menjaga quality of education kenapa dosennya tidak ada lagi susah teman-teman di rumah sakit vertikal saja sudah mengeluh mencari untuk menjadi dosen luar biasa susahnya wah banyak aturan ribet saya lebih lelah kalau sudah lulus saya mau ke swasta saja deh sedangkan rumah sakit tumbuh terus nah ini yang menjadi problem yang harus kita pikirkan bagaimana mempunyai SDM yang berkualitas di rumah sakit ini yang harus kita pikirkan bersama untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia kita lihat dari segi company sendiri tentunya kita harus merubah tata kelola dari manajemen maupun tata kelola klinis sekarang referensi banyak banget udah belajar dari browsing dari mendengarkan seminat itu teori banyak banget tetapi begitu sampai ke rumah sakit kita kita mesti ngapain apa yang akan kita rubah dulu bingung karena kondisi existing itu susah banget diprediksi begitu dinamisnya perubahan perubahan ini ini yang terjadi apalagi ini mohon maaf teman-teman swasta begitu banyak dinamika dinamika ini yang memang memerlukan konsentrasi bagaimana kita bisa memperbaiki tata kelola klinis maupun manajemen nah kemudian perubahan kebijakan dengan peningkatan peran swasta nantinya ini sudah free trade ya jadi peningkatan peran swasta pengembangan investasi asing suka tidak suka mau tidak mau kita tidak bisa mencegah lagi dan kebijakan di era pasar bebas ini inilah yang harus kita antisipasi bagaimana kita membenahi di internal kita sendiri terutama teman-teman di rumah sakit istilahnya banyak sekali ancaman-ancaman dari luar yang supaya rumah sakit kita bisa establish kemudian cost konsep fee-for-service seharusnya sudah tidak bisa lagi dilakukan di rumah sakit kalau kita benar-benar mau efektif efisien belum lama saya mengikuti free trade mengikuti free trade di Jepang itu mereka ASEAN itu luar biasa saya terus teranggama dengan melihat kondisi rumah sakitan kita apakah kita siap talent dengan luar biasa dengan memamerkan medical turism dan sebagainya berani beriklan dan sebagainya dan dia sudah mempunyai data berapa pasien yang dia layani per tahun kalau tidak salah 3,5 miliar per tahun kita tidak ada data siapa yang berubah ke tempat kita orang asing belum ada data kecuali kalau kebetulan ada apa turis yang ke Bali sakit nyasara baru ke rumah sakit tapi betul-betul mereka sudah berencana untuk berubah saya mau berubah ke rumah sakit Indonesia ke rumah sakit kelas A rumah sakit ini rasanya tidak tahu ya mungkin sudah ada di RS Gatot Subroto kali ya tapi saya tidak yakin untuk rumah sakit yang lain yang sudah punya pasien tetap bahwa ini akan berubah dengan kontrak mereka di Thailand sudah mempunyai data-data itu dan saya waktu itu juga melihat di India juga di rumah sakit Apollo itu sudah ada daftar nama pasien yang akan berubat itu mereka sudah punya saya tidak tahu kalau di yang lainnya kemudian kompetitor masuknya modal asing ini sudah tidak bisa di segala lagi perubahan orientasi dokter ke orientasi pelanggan kemudian dengan peningkatan pelayanan berkualitas cepat dan menyenangkan dulu orang oh saya cari Prof Anu oh saya cari dokter A orientasinya sekarang tidak oh dokter itu sudah banyak saingannya saya mau pilih ini kalau ini tidak benar saya pindah ke sini sekarang sudah begitu next slide nah lihat strateginya apa sih yang harus kita kerjakan ini kena lihat saya ngambil slide-nya dokter ini dokter Fateman VUCA ini luar biasa ini dari luar ini ini volatile ini seperti apa dengan adanya lingkungan permintaan lingkungan itulah kita harus cepat mengantisipasi perubahan kita harus tanggap kita harus membuat sebuah perubahan kemudian uncertain yang tidak menentu apalagi kayak gini kebetulan aja ini sekarang lagi ada covid-19 perekonomian menurun semua apalagi raksaksa perekonomian sedang roboh tapi kita enggak tahu berapa lama ini sekarang nah kita harus mengantisipasi hal seperti ini sesuai dengan action kita seperti apa kemudian sangat komplek lingkungan mengharuskan kita selalu berpikir dinamis perubahan ini cepat sekali sehingga kita diharapkan sebetulnya tidak tergantung pada siapapun jadi apapun yang terjadi kita mestinya bisa gitu kemudian ambigus ya dimana kita bisa mengenal lingkungan-lingkungan yang sebetulnya belum familiar dengan kita tapi kita akan cepat melakukan sebuah perubahan-perubahan terutama di management nah inilah siap berubah melakukan perubahan terus-menerus tanpa melihat situasi apapun mau kebijakannya seperti apa kita harus cepat nah ini yang harusnya tentu butuh sebuah leadership di dalam sebuah kepemimpinan kemudian tentu teamwork kalau kita masih maaf berpikirnya loncat sana loncat sini wah siapa yang berani bayar mahal saya saya pindah sana deh nah gitu ya udah susah karena gak akan selesai itu akan apa ya justru kita gak bisa membangun di sebuah tempat yang akan menjadi kita apa menjadi kita itu akan siap terhadap persaingan pasar bebas ya nah kemudian kita next slide kita lihat tentang transformasi manajemen rumah sakit pengelolaan tentu pengelolaan ini perubahan sistem manajemen luar biasa tidak bisa lagi rumah sakit itu business as usual saya datang pagi ini absen sore saya habis praktek pulang selesai udah gak ada lagi yang namanya pasien dievaluasi dan kok kenapa ya kita memberikan hidup apalagi dengan masih nulis-nulis pakai kertas saya terima kasih kemarin diberi kesempatan oleh Pak Dirut Karyadi dan juga Direktur dari Rumah Sakit Wongso ini melihat bagaimana implementasi rekam medik elektronik nah ini juga sebuah perubahan yang kita bisa mengantisipasi pasien merasa nyaman cepat dilayani ya biasa lah awal-awal itu kan dokter-dokter itu ada yang gaptek ya taltul taltul tapi lama-lama kalau sudah terbiasa tinggal klik-klik klik-klik wah pasien seneng banget ada kepastian dalam hal pelayan itu yang terpenting sekarang ini masyarakat itu mau pinter mau bodoh mau dari desa mereka tuh sebenarnya satu menuntut kepastian pelayanan itu satu kedua kepastian tarif nih di negara-negara ASEAN yang ikut medical tourism itu mereka berani memasang oh tarif paket kami sekian jadi gak ada lagi oh kalau masuk VVIP dirinci kapasnya sekian pakai infuset sekian pakai aduh ribet nah itu sudah berubah paket kami operasi ini sekian kalau perlu tambah dijemput di airport sekian gitu ini namanya perubahan manajemen ya Bapak Ibu sekalian itulah yang kita mohon bahwa kita akan berubah ke arah bisnis yang lebih kompetitif kemudian komitmen dilakukan secara terencana dan proaktif nah ini yang tentunya butuh leadership tadi sistem pelayanan kesehatan efektif efisien kemampuan untuk mengakomodasi perubahan tadi FUKA tadi ya FUKA next slide nah demensi mutu tentu gak bisa ditinggalkan semodern apapun mereka juga mengutamakan demensi mutu ini demensi mutu ini dari WHO bukan saya yang bikin ya nah ini diterjemahkan dari WHO bagaimana kita efisien efektif tepat waktu aman adil berorientasi pada pasien nah Bapak Ibu sekalian saya waktu di trade forum itu itu talent itu dia bilang rumah sakit kami 1400 memang saat ini yang sudah GCI ada 70 sekian tapi intinya mereka sudah dan itulah yang mereka tradekan yang sudah GCI tradekan ke pasar bebas supaya orang itu mau bekerjasama dengan mereka pasien mau berubat di tempat dia sudah menjamin quality quality of care ini yang kita sebenarnya aduh kapan ya Indonesia next slide nah ini standar perlainan rumah sakit bagaimanapun kita ada DPCS JKN dan sebagainya tentu kita harus ada kendali mutu kendali biaya jangan beranggapan bahwa oh BPCS ini menghambat untuk kami maju untuk kami membelikan pembiayaan ya bukan hanya satu sisi kita harus melihatnya dari semua sisi antara lain ya itu tadi karena cara berpikir kita salah satu ya salah satunya masih vivo service sedangkan kita harusnya berpikir paket layanan tentu kita tidak lagi berpikir vivo service nah ini ya masih susah perubahan para dirma ini memang tidak gampang apalagi mohon maaf para teman sejawat saya sendiri kita teman spesialis tahu sendirilah para teman sejawat sendiri kalau sudah duduk juga lupa berdiri saya dulu begitu tandar pelayanan ini mesti optimal kita mesti merubah juga makanya saya selalu di dia pertemuan yuk kita mereview standar pelayanan kita tetapi dengan tidak menurunkan mutu saya bilang tapi kita bisa apa sih yang bisa kita lakukan dengan similar similarnya gitu tapi dengan tidak menurunkan mutu orang selalu beranggapan kita mereview standar pelayanan ah ya sudah lah kasih minimalis aja oh karena ini length of stay di ICU panjang dia tidak pulang-pulang menghabiskan biaya sehingga dia harus kita kasih aja minimalis oh BPJS sudah tidak meng-cover not it's your reason sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan ya perbaiki pelayanan kita banyak kok inovasi kemarin saya baru memberikan inovasi tambahan di teman-teman di waktu raker kesnas kalau ada yang hadir apa home health care gitu itu juga salah satu pilihan oleh karena itu kita mesti perketat pelayanan di rumah sakit itu dengan standar-standar yang bukan hanya sophisticated tapi betul-betul apa sih ICU sekarang pakai LODS itu ada poin-poin oh ini orang ini sudah bisa keluar dari ICU oh ini kriteria masuk ICU itu ada semua referensi banyak kok itu bisa dipelajari cuman kita mau gak memakai gak susah menilai itu bahkan kita bisa recent kalau ada nih ICU ini titipan yang satu umur 80 tahun ya bapak atau ibunya orang tuanya pejabat tapi udah CA stadium 4 atau stadium 3 yang satu orang baru kecelakaan orang bukan siapa-siapa umur 40 tahun dia perlu berdasaraf habis itu pasca itu ke ICU bed tinggal satu mau pilih yang mana ini kadang-kadang teman-teman bingung tapi kalau kita memakai standar LODS itu gak bakalan pasti oh ini reason kami ini kriteria keluar masuk ICU udah selesai emang standar mau dilanggar kalau bapak mau melanggar silahkan tanda tangan kalau ada bapak nanti ada meninggal bapak ya nah gitu dong tapi kita gak pernah berani seperti itu apanya selalu menyerah pada keadaan saya terus terang ya jadi orang tuh dulu gak pernah mau menyerah pada keadaan pasti bisa kok bisa gak ada yang gak bisa gitu ya nah tentu kita butuh interprofessional practice collaboration gak ada lagi lah dokter spesialis atau subspecialis kerja sendiri itu pasien sembuh enggak lah ya coba nanti kita pelajari buat teman-teman di dinas kesehatan tentu ini perlu dia harus memapping kompetensi apa saja dokter spesialis yang ada atau subspecialis yang ada di daerahnya karena kita perlu interprofessional practice collaboration dimana basicnya adalah patient safety gak mungkin dia praktek kayak zaman dulu ya di garasinya taltul taltul ini buk lokasi obat mungkin jenengan tigang dinden malai wang so meriki malai nge dulu nge sekarang oh kapur dia pasien pilih dokter yang lain bener gak nah ini kita betul-betul harus bagaimana menawarkan sebuah services yuk next slide nah ini permasyakitan di era globalisasi itu kita sudah lihat coba dari tahun 95 kita sudah ada Asian framework agreement on services gak bisa lagi berubah itu sudah perjanjian dari dulu ya kalau kita gak mau bisa di embargo nanti kita ya nah ada ada mod 3 atisa bahkan sekarang ini sudah buka meskipun sedang di draftkan tapi saya akan bicara itu kenapa orang sudah banyak yang daftar ke kemkes dari asing bukan daftarnya itu adalah pasiennya tetapi rumah sakitnya akan membuka dengan modal asing ya terus terang kami ya mau gimana lagi ya harus mau tidak mau kita bikin standarnya yang mau perketat ya kita bukan mau perketat tapi kita intinya melindungi masyarakat kita kembali adalah melindungi masyarakat kita tidak semua investor itu pasti baik tapi kita harusnya melindungi investor kita masyarakat kita kita lihat bahwa industrial revolution nah ini studi dari McKinsey bahwa pekerjaan di dunia akan menjadi otomatisasi 60% di 2016 ya dengan pekerjaan di dunia akan digantikan dengan 30% teknologi kita sanggup gak berubah digitalisasi harus sudah masuk inovasi katanya 4.0 bener gak kita dalam jangan-jangan mau rawat inovasi saya masih di WA saya masih di telpon bu ada rumah sakit gak ya yang menerima ICU ini aduh saya hampir tiap hari suruh ngangkatin telpon hp saya udah tau ini nomernya udah saya tandain enggak saya angkat gunakan digitalisasi kepastian pada teman-teman rumah sakitnya oh sudah ada gak pakai kita udah banyak loh informasi teknologi informasi di kemkes gratis itu software-nya silahkan ambil ada siranap ada simgos macam-macam sisrutus silahkan kembangkan menurut kebutuhan teman-teman sejawat atau bapak ibu direktur rumah sakit di rumah sakit masing-masing silahkan datang ke PI-nya CSDJN ke kami PKR itu modul-modul itu gratis kita kasihkan ya maaf bisa ya revolusi partner next slide ini sedikit lagi ya dalam penguatan layanan untuk sharing health information smart wellness program automatic data exchange dan sebagainya nah yang sekarang kita sedang kekunin juga telemedicine silahkan kalau mau juga kami punya gratis software kalau mau dipakai lanjut nah ini revolusi 5-0 mungkin nanti bisa diperhatikan teknologi baru untuk solusi pelayanan ini kemarin saya di Iran mereka sudah pakai nanoteknologi bayangkan Iran adalah negara yang di embargo oleh Amerika tapi Anda jangan salah persepsi dikiranya di ketinggalan zaman no tidak no 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 tidak ketinggalan zaman mereka Iran stem cellnya luar biasa digitalisasinya luar biasa semua sudah memakai nanoteknologi sampai kita terbengkong-bengkong apa sih nanoteknologi pengen tahu nah itu udah yang terjadi ya nah next slide perubahan pelayanan sehatan dalam 25 tahun mendatang nah ini kita mesti lihat ya desain ya desainnya seperti apa nanoteknologi hospital redesign ya segala macem kemudian aging research dan sekarang ini senangnya aging research ya lagi trend kenapa aging research orang kepengen muda terus itu ya stem cell menjamur kemana-mana tapi harus benar-benar stem cell ya jangan aneh stem cell nah ini yuk perencanaan next slide perencanaan rumah sakit sampai 25 tahun mendatang bagaimana kita mempunyai sebuah inovasi pusat koordinasi klinik bagian medis untuk layanan komunitas dan sebuah emergency respon itu kalau sudah kita bicara emergency respon cepat orang itu gak mau lagi nunggu-nunggu makanya saya selalu maaf ya dalam tanda kutip nih bukan karena dari kemkes jangan ini dari bu esti kalau saya bicara nih ya dokter obskin dokter anak dokter apa anestesi kalau masih 3 penjuru angin aja bukan 4 atau 5 penjuru angin prakteknya ya kita angkap kematian ibu anak di rumah sakit 77% kira-kira bisa turun gak kalau masih 3 atau lebih penjuru angin prakteknya respon time kami diminta RPJMN itu di Bapak Nas 30 menit harus lahir bayi dalam keadaan emergency apa ibu hamil dalam keadaan emergency lo dipanggil ini lagi operasi di sana operasi di sana bisa gak 30 menit lahir iya Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya jadi bukan aturan tapi kondisi yang mengharuskan kita apa sih yang kita harus berubah gitu ya jadi bukan aturan sebetulnya tetapi kondisi apa tadi vuka tadi yang membuat kita harus berubah jangan business as usual kalau negara kita mau baik next slide rencana rumah sakit sampai 25 tahun kedatang tentu teknologi kedokteran kita sudah mulai sudah mulai ada rumah sakit robotik saya salut dengan rumah sakit yang sudah mulai tetapi ini pun belum terimplementasi dengan optimal ya itu tadi masih maju mundur padahal semua memang butuh pembiayaan saya tahu membutuh suatu hal yang mahal tetapi kalau kita tidak awal dari ini semua berubah ya gak bisa gitu loh oh ya sudah lah kita cukup kok dengan uang receh-receh ini kita kumpulin bisa ngaji dokter bisa ngaji pegawai dan sebagainya mindset masih seperti itu nah ini yuk kita tantang ini rumah sakit Wongso ini saya udah nilai bagus ya bisa ditiru sebetulnya ya teknologi informasi artinya bagaimana smart hospital yang secara objektif itu harus diterapkan dari mulai remote medical care dan sebagainya itu sudah bisa kalau dilakukan tinggal kita mau apa enggak mau berubah apa enggak tetapi standar pelayanan memang harus dipentingkan tentu untuk pasien sidi itu gak bisa dikungkiri ya penggunaan cyber-siber ini harus diawasi ya sekarang saya tantang no or never lanjut bagaimana sekarang dengan PMK 3 harus memenuhi tetap quality of care harus memenuhi cost efektif harus memenuhi efisien harus memenuhi pelayanan yang terstandar optimal saya gak selalu bicara masalah maksimal karena maksimal itu gak ada batasnya tapi optimal jadi optimal yang disesuaikan dengan kondisi rumah sakit Bapak Ibu ya kemudian kepuasan pelanggan regulasi bersifat harusnya dinamis dimana menjawab setiap tantangan dan perlu penyesuaian maka sebenarnya regulasi itu gak bisa lama-lama itu memang harusnya yang seperti itu ya next slide nah ini kesimpulan ya perubahan strategi rumah sakit oleh pemilik rumah sakit dan manajemen RS tentu pengembangan pelayanan kemampuan investasi rumah sakit untuk memenuhi kompetensinya sehingga menuhi standar pelayanan kedokteran tentu paradigma ini harus berubah dan sehingga kita siap bersaing pada pasar bebas kemudian digitalisasi sudah menjadi hal yang bukan tabu atau ah ntar dulu atau kemahang kewai eh mangkerumien tapi sudah menjadi suatu yang wajib gitu ya dengan perencana RS ke depan harus memiliki quality of care ya ini kita belum bicara quality of education di rumah sakit baru quality of care ya saya kira demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Lesti sekarang kita tiba pada saatnya untuk berdiskusi dan bertoksu kesempatan pertama tentu saya berikan kepada teman-teman saya tim pengurus tim perumus maaf bukan menguruskan tim perumus silahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak moderator saya mewakili teman-teman yang ada disini ingin mendapat klarifikasi beberapa item yang tadi telah disampaikan oleh para narasumber yang pertama mungkin untuk Bu Hesti ini ya yang terakhir soalnya supaya mudah bagaimana strategi kita ke depan perkembangan rumah sakit di Indonesia mungkin enggak usah dulu banyak 10 tahun yang akan datang kita mau kemana sih rumah sakit kita ini akan diarahkan kemana bagaimana dengan misalnya ada konsepsi tentang hospital without walls misalnya tadi yang tentunya ini sejalan dengan UHC saya kira kemudian juga tentang rujukan yang kelihatannya belum tadi di kupas terlalu banyak karena dengan PMK3 ini kita masih sama-sama rujukan berjenjang berdasarkan berbasis kompetensi itu yang kayak apa bagaimana kalau misalnya dalam sebuah rumah sakit rumah sakit itu bisa juga level 2 atau level 3 kalau rujukan dari level 2 ke level 3 dalam rumah sakit itu bagaimana dari sisi mungkin BBJS nanti mungkin kemudian yang juga belum banyak dikupas adalah tentang urun biaya kaitannya dengan Perpres 82 Pasal 81 dengan Permenkes 51 2018 ini mau bagaimana apakah kita diam saja seperti itu atau kita akan berbuat sesuatu untuk mengusulkan perubahan misalnya kemudian untuk Pak Sun saya kira Pak Sundoyo di dalam Permenkes 3 ini tidak disebutkan mengenai jumlah SDM Apakah kita mengacu pada Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 24 Ayat 2 atau bagaimana untuk yang akan mengajukan permohonan perpanjangan misalnya kaitannya dengan perpanjangan Pasal 59 Pak Sun Ayat 1 Huruf A dan C itu kelihatannya agak tidak harmonis begitu di A disebutkan bahwa kalau sudah punya sampai dapat izin berlaku sampai habis tetapi di C disebutkan harus menyesuaikan paling lama satu tahun jadi ini mohon klarifikasi kemudian untuk Dr. Budi saya kira dengan adanya Perpres 25 2020 bagaimana kira-kira BPJS mencikapi Perpres 25 tadi kemudian yang tadi tertarik slide yang hexagonal tadi Dr. Budi ada 6 item yang akan dilakukan kaitannya dengan implementasi Parmen Case 3 apakah itu sekuen atau sama-sama akan dijalankan mohon klarifikasi sedikit itu dari saya barangkali Pak Usman ada tambahan atau dari teman yang lanjut ya makasih Dr. Joko bagus sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ada beberapa poin tambahan saja karena ada jadi Bapak Ibu perhatikan kalau PMK 3 2020 ini menurut saya sudah berpihak kepada peserta ya karena backgroundnya sebenarnya tentang universal health coverage dengan definisi bahwa universal health coverage itu mendorong kepada peningkatan akses masyarakat terhadap perlain kesehatan lalu Pak Menteri memang mengacu ke sana saya lihat nah dengan PMK 3 ini dibandingkan PMK 30 ada plus minusnya ya kalau di 30 barangkali sangat kaku dengan rujukan di PMK 3 ini sangat terbuka akses orang kemana saja yang ada terpenuhi SDM persarana prasarana dan sebagainya itu yang harus dipenuhi jadi kalau menurut kacamata saya sebenarnya PMK 3 ini sudah sangat membuka peluang akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelanian kesehatan tetapi mungkin nanti akan ada plus minusnya Pak yang rumah sakit kelas A pertanyaan Pak Joko itu benar apakah dengan PMK 3 ini sisi merujukan itu masih berlaku berlakunya seperti apa kan tidak mungkin berlaku lagi seperti kemarin seperti PMK 30 karena kita mengacunya pada kecukupan SDM kecukupan sarana prasarana dan seterusnya so mesti dipersiapkan bagaimana sisi merujukan nanti ke depan bagaimana mempingnya siapa yang berbuat misalnya apakah nanti yang memping itu dikaitkan dengan credence selling menjadi tugasan PPJS atau menjadi tugasan kepala dina kesehatan ini kan masih ada siapa berbuat apa itu yang mesti jelas jadi sisi merujukan harus kita perbaiki yang kedua pertanyaan saya apakah PMK ini bisa berjalan kalau belum ada kejelasan soal tarif ya kalau harus diputuskan apakah PMK ini bisa berjalan dengan tarif tunggal yang tadi di single tarif itu atau masih tetap mengacu pada tarif yang lama kalau pakai tarif yang lama apakah mungkin operasi jantung nanti kalau ada doter jantung di kelas C disamakan dengan doter jantung di kelas A ini kan belum ada so saya mau mengatakan PMK 3 ini tidak bisa jalan kalau ini belum dipersiapkan jadi memang kait mengkait so ini tangan 16 sudah dipertegas dalam PMK ini sudah diberlakukan terus Pak Budi masih bingung juga saya lihat di BPJS bagaimana memperlakukannya yang ketiga catatan saya memang perlu waktu untuk melaksanakan PMK ini tidak bisa diputuskan kemudian running itu ya contohkan misalnya kalau kita mau bertumpu pada SDM SDM kita itu bertumpu pada A dan B sekarang karena kita kan merubah tidak mudah dari yang dulu kita siapkan tiba-tiba sekarang merasakan SDM dan infrastruktur infrastruktur tidak siap rumah sakit harus berubah dalam waktu cepat secepat-cepatnya tidak mungkin dalam satu bulan dia perlu tahunan barangkali minimal 6 bulan itu pun kalau rumah sakit punya uang punya SDM yang keempat SDM ada di mana produksi SDM kita spesialis apalagi sub-spesialis sangat sedikit sekarang kita berlomba-lomba ditargetkan buat mengejar sub-spesialis spesialis gimana ceritanya jadi memang saya pikir ini niat yang sangat bagus tetapi memerlukan usaha yang sangat luar biasa memerlukan kebijakan kita sebagai orang yang memikirkan kebijakan ini agar ini bisa dilaksanakan dengan bijak ibu Hesti mesen mesen karena dia juga tahu ini juga susah dilaksanakan jadi bapak ibu sekalian itu barangkali catatan saya memang banyak yang mesti disiapkan tadi Pak Joko sudah disampaikan juga ada beberapa hal misalnya klasifikasi yang akan ditetapkan oleh Pak Budi terkait dengan credentialing misalnya seperti apa Pak patokan credentialing karena penetapannya belum ada persyaratan untuk mempersyaratkan credentialing itu seperti apa kacuannya susah saya tahu Pak Budi bagaimana nanti kalau kemarin patokannya sudah jelas credentialing tempat tidur rumah sakit ini masuk kategori kelas A oke nanti ini tidak bisa ini dibebankan kepada pelayanan dan juga SDN dan sebagainya barangkali itu sekali lagi sangat kita dukung karena membuka akses yang luas tapi persoalannya tidak semudah itu untuk dilaksanakan terima kasih saya kira perlu ditanggapi silahkan dari yang apa dulu Dr. Hesti dulu saya tiba-tiba dapat yang pertama ini membicara terakhir yang pertama Bapak Ibu sekalian memang begitu melihat yang saya tadi bicara bahwa dinamika sebuah regulasi maupun dinamika tidak hanya regulasi itu kan internal eksternal juga perubahan paradigma di luar intinya di luar negeri pun itu juga mendesak kita harus berubah nah itulah pentingnya kita harus punya konsep-konsep tentu kemarin kita masih baru bicara konsepnya lima tahun tetapi ditantang oleh versi jateng 25 tahun yang pertama adalah tentu bagaimana internal di rumah sakit saya selalu bicara jangan kita menyalahkan di luar dulu kalau di internal kita belum berubah itu yang utama apa sih yang harus dirubah di internal itu ya tentu tanda kelola manajemen tanda kelola klinis maaf kita harus jujur deh apakah kita sudah maksimal dengan tanda kelola klinis kita itu yang harus kita pikirkan nah dengan perubahan tanda kelola manajemen tanda kelola klinis tentu kita mesti membutuhkan sebuah inovasi inovasi gak bisa lagi kita seperti maaf kata dalam tempurung gak lihat lagi oh yang penting gue praktek selesai dapat uang yang penting rumah sakit untung gak bisa kita bicara seperti itu kita mau bersaing apa enggak bukan sebuah bisnis as usual begitu kita lihat indikator indikator lebih dalam lagi kinerja kita sudah diukur belum tiap bulan itu yang paling kecil aja ini kan kita kalau makin ke dalam makin ke dalam wah gak selesai saya nerangkan bisa seharian sampai malam nanti pak itu yang penting konsepnya seperti itu nah tentu kita bicara lagi kosnya tadi sampai ke orientasi pada customer kita kan selalu bicaranya ini demi pasien demi pasien tapi pasien yang mana saya tanya oh di internalnya kita belum berubah gitu ya jadi tidak hanya administratif saja tetapi sistem pelayanan SDM kita bagaimana kita tentu butuh leadership butuh timbuk nah dengan cara-cara seperti ini apakah saya balik bertanya rumah sakit bisa tumbuh terus tanpa SDM berkualitas itu tantangan kita ya dengan geografi yang sedemikian rupa oke akses akan mudah tapi akses apakah begitu masuk rumah sakit terus gak dilayani itu bukan akses namanya akses itu akses yang bermutu yang berkualitas bukan hanya segera akses kemudian mapping tentu sangat perlu mappingnya di internal rumah sakit sendiri saya mau kemana center of excellence dibuat saya setuju dengan sekarang inovasi adalah hospital without wall itulah banyak inovasi yang harus kita kerjakan untuk supaya rumah sakit kita survive ya itu yang saya tadi contohnya salah satunya adalah home health care kemudian dengan telemedicine dan sebagainya itu juga harus nah ini perlu regulasi tentunya nah ini yang sedang kami persiapkan juga pak regulasi-regulasi inilah yang akan membantu bapak ibu sekalian dimana untuk dinamika pelayanan ini yang sekarang ini akan dapat membantu bapak ibu tetapi jangan bapak ibu juga harus mau berubah bahwa regulasi ini akan membantu bukan dianggap bahwa wah kok ini sekarang pasar bebas terus begini ya nah seperti itu itu yang mungkin bisa saya jawab terima kasih ya untuk dilanjutkan dengan pak Sunoyo baik terima kasih pak Daniel yang pertama dari dokter Jokom kalau perpres 82 tahun 2018 pasal 81 tadi yang saya tangkap adalah bagaimana ketika hal itu tadi dikaitkan dengan single tarif kami sebenarnya begitu keluar peraturan menteri kesehatan nomor 3 pak mencoba untuk memetakan sebenarnya kira-kira kalau permankas nomor 3 ini nanti adalah akan habis masa peralihannya satu tahun maka sejauh mana peraturan menteri nomor 3 ini kaitannya dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan JKN contoh misalnya tadi sudah disinggung-singgung persoalan single tarif single tarif itu tidak hanya diatur atau penetapan tarif itu atau pengaturan tentang tarif itu tidak hanya diatur di dalam tataran peraturan menteri tapi juga itu diatur di dalam peraturan presiden apa yang tadi disebutkan oleh pak Joko pasal 81 disana dikatakan bahwa terkait dengan pembayaran BPJS ke rumah sakit itu adalah didasarkan pada kelas rumah sakit artinya apa ketika teman-teman di tim teknis ini adalah membahas dengan single tarif maka kami dari Birohukum juga sudah mencoba untuk memetakan dimana peraturan itu yang harus kita ubah salah satunya adalah ada di dalam peraturan peraturan presiden nomor 82 tadi dan tidak hanya itu ketika single tarif itu juga nanti akan berdampak pada single year gitu misalnya atau katakanlah kalau dua tadi disampaikan oleh Pak Budi adalah ada JKN A dan JKN B itu maksudnya adalah ada PBI dan non-PBI maka pasal 50 peraturan presiden juga harus kita ubah karena pasal 50 peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 itu iuran itu dijadikan pada kelas ketika kelas 1 adalah 100 sekian ribu ketika kelas 2 adalah 110 ribu ketika kelas 3 adalah 43 ribu misalnya itu juga kita harus lakukan perubahan sehingga apa kalau ini adalah dikaitkan dengan penyelenggaraan JKN maka ada beberapa regulasi bidang JKN juga harus kita lakukan evaluasi itu yang pertama yang kedua apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Joko juga melihat juga bagaimana ini Peraturan Menteri Kesehatan 651 kalau yang dimasukkan Peraturan Menteri Kesehatan 651 tadi adalah terkait dengan urun biaya dan selisih biaya ini yang memang kita harus diskusikan bersama kenapa urun biaya dan selisih biaya yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 651 itu sebenarnya adalah juga perintah dari dua pasal undang-undang nomor 40 yang pertama adalah pasal 22 di dalam pasal 22 itu dikatakan begini ketika peserta itu adalah melakukan moral hajat di dalam mendapatkan pelayanan atau manfaat itu dia boleh dikenakan urun biaya yang kedua adalah pasal 23 pasal 23 itu ketika pasien tadi atau peserta JKN tadi adalah membutuhkan rawat inap dia berikan kelas standar dalam penjelasannya dikatakan begini ketika dia akan naik kelas maka dia harus membayar selisih dari mana bayarnya itu boleh dari otopoket tadi boleh juga melalui asuransi komersial nah sekarang bagaimana cara pengaturan yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 651 ketika itu adalah terkait dengan urun biaya rasanya tidak ada persoalan karena objeknya adalah pelayanan tapi begitu bicara persoalan selisih biaya mesti harus berubah juga karena apa karena selisih biaya itu adalah didasarkan pada kelas kalau dia ada di kelas 3 lalu dia adalah naik ke kelas 2 maka dia harus membayar selisih biaya dari inasibijis ke inasibijis kelas 2 ke kelas 1 ke ke CIP tetapi begitu bicara masalah single tarif lalu adalah kelas standar maka Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1 juga pasti akan dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan ke depan terkait dengan penyelenggaraan JKN dengan ditetapannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tadi nah yang menarik apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Joko juga begini bagaimana ketika akan memberikan izin lalu melakukan assessment apakah penjelasan pasal 24 Undang-Undah Rumah Sakit itu kita bisa gunakan kalau penjelasan pasal 24 Undang-Undah Rumah Sakit itu adalah akan digunakan sebagai guidance untuk menentukan kelas Rumah Sakit maka itulah sebenarnya roh dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 maka kita akan kembali kepada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 karena apa di dalam penjelasan pasal 24 Undang-Undah Rumah Sakit itu dikatakan ketika disitu kelas D maka paling sedikit adalah 2 dari 4 spesialis dasar ketika C adalah 4 spesialis dasar maka akan kembali kepada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 pertanyaan yang sering muncul adalah begini Pak Sundayo apakah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini tidak bertentangan dengan Undang-Undah Rumah Sakit karena penjelasan pasal 24 itu sudah jelas dikatakan ketika rumah sakit itu adalah kelas D seperti ini kelas C seperti ini kelas B seperti ini tidak saya bilang kenapa saya katakan tidak di dalam membuat sebuah peraturan itu itu ada pakemnya bahkan pakem itu diatur di dalam Undang-Undang ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 di dalam penjelasan angka 177 itu dikatakan begini bahwa penjelasan sebuah Undang-Undang itu tidak dapat dijadikan dasar sebagai untuk membuat peraturan jadi tidak ada pertentangan itu ini yang harus kita clear betul karena banyak juga yang mengatakan bahwa peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 itu adalah bertentangan dengan penjelasan atau dengan Undang-Undang Rumah Sakit lalu terkait dengan masalah pasal 59 ini mengatur tentang ketentuan peralian konsep dasarnya sebenarnya adalah begini ketika kita akan membuat sebuah kebijakan kita itu maksudnya adalah pemerintah maka prinsip dasarnya adalah tidak boleh itu masyarakat dirugikan ketika yang kita atur itu adalah dalam masyarakat sudah berjalan maka bagaimana caranya dia harus supaya dia tidak dirugikan maka harus diberikan penyesuaian penyesuaian diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian nah disinilah tadi yang sebenarnya ditanya oleh Pak Joko yang pertama adalah bagaimana terkait dengan penyesuaian itu maka dikatakan dipertegas di sana di declare betul di sana bahwa ketika rumah sakit itu adalah sudah berjalan dan sudah memiliki izin maka dia tetap masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis artinya apa dia tidak dirugikan Bapak Ibu bisa bayangkan ketika tidak ada penyesuaian itu rumah sakit adalah serta-merta harus menyesuaikan itu yang pasti akan dirugikan karena mengurus izin itu juga butuh effort khusus butuh waktu butuh biaya yang kedua seolah-olah terjadi pertentangan karena apa karena di dalam norma berikutnya dikatakan penyesuaian itu adalah satu tahun artinya apa dia walaupun izinnya itu berlaku sampai dengan 2024 misalnya gitu atau 2023 maka dalam waktu satu tahun itu itu harus terjadi penyesuaian apa maknanya ketika rumah sakit tadi adalah memiliki izin sampai dengan 2023 tetapi di tahun pertama sejak diundangkannya peraturan menteri kesehatan nomor 3 tadi dia harus melakukan penyesuaian bagaimana caranya ketika dia adalah masih tetap sesuai dengan peraturan menteri kesehatan maka dia tidak perlu mengurus izin dan itu jalan terus tetapi ketika dia adalah tidak sesuai maka dia harus mengurus izin baru dimana itu letak ketidak sesuaiannya ada dua kemungkinan yang pertama adalah bisa dari sisi tempat tidur bisa dari sisi bangunan sarana-prasarana dan bisa dari peralatan karena itu yang dipersyaratkan dari sisi itu tetapi begitu SDM juga sama ada yang disitu adalah di plus-pluskan ada juga yang plus-minus maka yang plus-plus itu harus wajib ada dan itu harus dipenuhi ini konsepnya tadi nah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Osman termasuk juga oleh Pak Joko sebenarnya terkait dengan masalah rujukan kita mungkin harus satu persepsi dulu harus satu persepsi dulu Bapak Ibu kalau coba lihat di dalam batang tubuhnya pasal 24 itu sebenarnya adalah ada dua hal yang penting sebenarnya yang inilah sebagai konsep bagaimana peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 ini apa dua itu yang pertama adalah kenapa kelas rumah sakit itu adalah ABCD itu ada dua catatan penting di dalam batang tubuhnya yang pertama adalah didasarkan terkait dengan masalah fasilitas yang kedua adalah kemampuan kita coba di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 bagaimana ketika itu bicara persoalan fasilitas itu adalah diwakili dengan tempat tidur bangunan sarana-prasarana dan peralatan tetapi ketika bicara persoalan kemampuan dia adalah diwakili oleh SDM itu dulu yang harus clear itu dulu langsung harus clear lalu dikaitkan bagaimana kalau ini adalah terkait dengan masalah persoalan rujukan maka ketika rumah sakit itu adalah memiliki fasilitas yang berbeda memiliki kemampuan SDM yang berbeda pasti disitu akan pelayanan berbeda disitulah yang disebut dengan jenjang sebenarnya dari satu ke yang lain itu itulah konsep rujukan ke depan yang harus kita bangun berbeda dengan konsep rujukan yang selama ini ada di dalam peraturan menteri kesehatan nomor 1 tahun 2012 kenapa karena konsep yang dibangun di dalam izin dan klasifikasi rumah sakit tadi adalah institusi rumah sakitnya gitu maka di dalam peraturan menteri kesehatan nomor 1 tahun 2012 tadi adalah perjenjangnya adalah berdasarkan kelas bagaimana itu DCBA gitu walaupun toh sebenarnya kalau kita coba lihat rujukan online yang dikembangkan oleh teman-teman BBJS tidak seluruhnya mengacu kepada bagaimana konsep yang dibangun di dalam peraturan menteri kenapa saya katakan itu tidak karena kepatuhan teman-teman yang ada di lapangan kepatuhan para pejabat yang menetapkan kelas rumah sakit tadi adalah kurang contoh misalnya walaupun toh disitu sudah dinyatakan rumah sakit kelas D itu adalah 4 spesialis dasar tetapi disana masih ada pelayanan subspesialis C juga sama begitu padahal logik rujukan online yang dibangun oleh teman-teman BBJS adalah dimana disitu dibutuhkan yang paling kelas paling rendah disitu pasti membuka artinya apa sebenarnya konsep permen case nomor 1 tahun 2012 tadi tidak sepenuhnya 100% adalah berlaku atau berjalan seperti apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sehingga kalau saya mencoba untuk bagaimana konsep rujukan ke depan saya mencoba ini adalah sebenarnya tidak susah-susah amat juga ketika kita akan mencoba membuat konsep rujukan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 saat ini juga nyatanya disitu ada spesialis yang menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 adalah tidak diperbolehkan di rumah sakit tertentu lalu disitu adalah ada masih bisa itu masuk ke situ rujukan online ini persoalan bagaimana kita mencoba menyesuaikan saja karena selama ini di lapangan juga sebagian sudah terjadi seperti itu ini yang yang ada di dalam bayangan saya bagaimana mengatur itu cuman memang yang berat kalau menurut saya nanti pekerjaannya Bu Esti adalah bagaimana membuat standar pelayanan tadi itu karena quality of care apa yang disampaikan oleh Bu Esti tadi itu menjadi penting dan harus kita pegang yang tadi saya contohkan benar gak kalau misalnya ada pelayanan cat lab yang selama ini adalah di A dan B tiba-tiba rumah sakit D itu juga akan memberikan pelayanan cat lab juga harus sama gak ketika itu sama maka harus standarnya itu jelas eh kamu boleh untuk memberikan pelayanan cat lab tapi ini loh standarnya baik tenaga sarana-prasarana maupun peralatan misalnya itu nanti khusus untuk yang diutamakan untuk pelayanan-pelayanan yang tertentu atau ini harus segera kita buat itu yang menurut saya agak-agak kerja keras Bu Esti untuk menyiapkan ini itu mungkin bareng kali terima kasih selanjutnya dokter Bu Yani dokter Yani enggak saya hanya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Joko belum mendengar tentang cost sharing ya jadi mungkin untuk pemahamannya cost sharing ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta pada saat mendapatkan pelayanan dimana dikenakan pada manfaat dari JKN ya jadi ini nanti kalau kita bicara tentang selisih iuran yang tadi disampaikan oleh Pak Sudoyo ini memang beda nah untuk cost sharing atau urun biaya ini memang sampai saat ini belum diterapkan ya karena undang-undangnya ini mengamanatkan dikenakan pada pelayanan-pelayanan yang berpotensi menimbulkan moral hazard dari sisi peserta jadi memang dari tahun 2014 2015 2016 itu sulit ya untuk mendefinisikan tetapi setelah dilakukannya konsolidasi-konsolidasi dan diantara kementerian dan lembaga memang cost sharing ini menjadi salah satu bauran kebijakan yang dituangkan di dalam PRPS 82 yang harus diberlakukan sehingga di akhir tahun 2018 terbitlah Permenkes 51 yang isinya tentang tata cara penetapan cost sharing dan juga bagaimana memilih jenis-jenis pelayanan yang akan dikenakan cost sharing nah pada tahun 2019 awal sebetulnya sudah ada proses-proses untuk memilih pelayanan kesehatan yang akan diberlakukan cost sharing artinya nanti pembayarannya ini ada dua sumber mungkin sebagian kecil dari peserta dan sebagian besarnya tetap dibayari oleh BPJS prosesnya waktu itu sudah sampai dengan asosiasi rumah sakit dengan organisasi profesi sampai uji publik termasuk dengan konsumen pesertanya yayasan lembaga konsumen lalu ada badan perlindungan konsumen nasional tapi waktu itu memang belum ada kesepakatan dan pas berbarangan dengan tahun politik jadi memang belum diberlakukan tetapi kita melihatnya ini merupakan suatu tools yang memang bisa menjaga keberlangsungan finansial dari BPJS kedepan mungkin kita akan bahas lagi tapi yang satu lagi mungkin tentang selisih biaya jika seseorang mendapatkan rawat inap dan lalu ingin naik kelas ini masih berlaku permain kes 51 jadi hanya berlaku satu tingkat maksimal 75% untuk rawat inap lalu untuk rawat jalan maksimal 400 ribu ini tentunya akan menjadi menarik kalau kita kaitkan nanti dengan rencana benefit rawat inap kelas standart jadi ada peluang untuk dibahas kembali karena tentunya bagaimana kalau memang ada kebutuhan naiknya lebih dari satu tingkat tapi tidak juga mengecilkan ataupun membuat manfaat BPJS ini substandart itu yang kita harus jaga juga tapi kalau untuk kenyamanan eminiti itu boleh-boleh saja orang naik ke mungkin lebih dari satu tingkat dan dua tingkat dan ini mungkin akan digarap ke depan menjadi satu kesatuan kebijakan yang menjadi menyatu dengan rencana kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standart mungkin itu saja silahkan dokter Budi baik terima kasih saya coba kelompokkan beberapa pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah rujukan kemudian soal langkah-langkah BPJS kesehatan dalam menjalankan tadi yang gambar heksagon itu kemudian kredensial jadi Bapak Ibu sekalian ini permen kes tiga sebetulnya sebuah apa ya sebuah terobosan kalau menurut saya yang dia dibuat untuk mendewasakan kita bagaimana caranya memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengakses pelayanan tanpa ada kesulitan mungkin selamanya orang berpikir bahwa dengan menggunakan aturan permen kes sebelumnya permen kes 30 maka ada pengkotak-kotakan tentang standarisasi setiap rumah sakit artinya sebagai contoh misalnya pelayanan cat lab itu ada di rumah sakit A dan di rumah sakit B maka ini artinya sama dengan masyarakat yang ada di daerah pedesaan yang di Indonesia Timur seakan-akan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan cat lab karena disana mungkin tidak ada rumah sakit A atau B lalu ini kemudian digugurkanlah tembok ini bagaimana caranya supaya di wilayah tersebut pun pelayanan yang kualitasnya sama dengan yang ada di perkotaan itu bisa didapatkan menurut saya ini sebuah visi yang bagus hanya saja memang ketika kita akan mengimplementasikan sungguh banyak aturan-aturan yang harus kita siapkan kalau menurut pendapat kami sehingga kalau tadi melihat gambaran kronologis perjalanan dari tahun 2019 2020 sampai dengan 2021 kita melihat bahwa implementasinya mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan di tahun 2021 seperti itu yang pertama yang kedua aturan tentang kelas standar saat ini sedang dibahas oleh BPJS Kesehatan Kementerian Kesehatan dan DGSN pada bulan Maret konsep itu harus sudah jadi karena 2021 kelas standar itu harus sudah diimplementasikan terlepas dari regulasi yang mendukungnya karena sebelumnya menetapkan ada kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 tetapi kita memang visinya kelas standar di tahun 2021 itu akan kita laksanakan nah nyambung kepada kredensialing yang akan dilakukan oleh BPJS maka nanti BPJS Kesehatan akan membuat form yang form itu harus bisa memastikan bahwa rumah sakit telah membuat kelas standar sesuai dengan ketentuan yang ada diantara misalnya harus SDM-nya harus sesuai dengan rasio kebutuhan rasio perawat dan terhadap pasien harus memenuhi standar penanganan penyakit infeksi dan keselamatan pasien kita tentu akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa menetapkan standar tersebut sehingga ketika kami melakukan kredensialing maupun rekredensialing kita jadikan itu sebagai toolsnya sebagai toolsnya berbeda dengan masa yang lalu katakanlah dengan menggunakan Permen KES 30 maka yang kita cek adalah jumlah ketersediaan dokter spesialisnya dokter spesialis dasar di rumah sakit C ada enggak 4 kalau disitu ada dokter subspesialis mungkin pada masa yang lalu kita langsung nyatakan coret tapi di Permen KES 3 pada form kami tentu kita tidak lagi mencantumkan hal tersebut jadi sangat tergantung nanti kelas standar itu ditetapkan seperti apa hasilnya itu akan BPJS jadikan sebagai patokan dalam melakukan kredensialing kalau saat ini kami bisa pastikan bahwa di tahun 2020 BPJS kesehatan masih menggunakan sistem tujukan berjenjang manakala nanti sistem tujukan berjenjang berdasarkan Permen KES 1 itu dirubah dalam perjalanannya misalnya tentu kita akan ikuti itu namun sepatutnya penerapannya sedapat mungkin single tarif sudah dapat diperlakukan kalau saya melihat apa yang menjadi arahan Pak Menkes memang nampaknya single tarif akan dipercepat sehingga kalau single tarif akan dipercepat Bapak Ibu sekalian kemanapun dirujuk sepanjang rumah sakit itu memiliki dokter spesialis atau subspesialis sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh si pasien maka BPJS kesehatan akan memfasilitasi dan bila single tarif itu sudah berlaku sudah tidak ada isu lagi tentang kami membayar harus lebih mahal tinggal nanti single tarifnya itu dirumuskan bersama dengan para pihak oke itu kemudian yang heksagon tadi Pak Joko ada beberapa bagian yang kami lakukan secara paralel ada juga yang secara terpisah sebagai contoh untuk yang persiapan implementasi kelas rawat standar dan perumusan kebutuhan dasar kesehatan harus selesai konsepnya di bulan Maret itu harus bersamaan itu permintaan kemudian untuk standar kredensialing dan rekredensialing serta laporan ketidaksesuaian rumah sakit ini akan kita lakukan menjelang akhir hasilnya menjelang akhir tahun 2020 karena konsep kelas standarnya harus ada terlebih dahulu nah kami berharap untuk single tarif di tahun 2020 ini konsepnya sudah selesai maka begitu itu sudah selesai BPJS Kesehatan siap menjalankan Permen KES 3 dengan disertai perubahan Permen KES 01 seperti itu saya kira itu kemudian Perpes 25 tahun 2020 itu terkait dengan tata kelola BPJS Kesehatan saya kira itu pembahasannya BPJS Kesehatan ikut terlibat cukup lama juga itu banyak hal di sana dan sebagian juga mengacu kepada undang-undang BPJS tentang tata kelola ada terbukaan transparansi akuntabel dan lain sebagainya yang saya ingin garisbawai cukup menarik adalah tentang kewajiban BPJS Kesehatan memberikan data ini Pak Cotok ini kewajiban BPJS Kesehatan memberikan data ke depan BPJS dalam diskusi dengan tim kecil dengan Bu Yanni juga dan Pak Sudoya pun demikian itu kita sepakat bahwa BPJS Kesehatan harus lebih terbuka dalam menyampaikan data sehingga nanti di level Dinas Kesehatan dalam mengambil keputusan terhadap program misalnya promotif preventif dasarnya adalah data dari BPJS Kesehatan misalnya BPJS Kesehatan bisa diakses datanya di Kabupaten X Kabupaten X melihat bahwa kecenderungan kasus-kasus penyakit TB misalnya meningkat dalam 3 bulan belakangan ini maka konsentrasi dari Dinas Kesehatan adalah bagaimana caranya melakukan penyakit seperti ini kalau sekarang mohon maaf karena datanya dari BPJS Kesehatan mungkin belum keterima karena kami pun dalam hal ini masih bersikap menunggu ada yang meminta baru kita berikan tapi ke depan kita akan buatkan portal bahkan teman-teman rumah sakit pun terbuka kita ada portal portal tersebut bisa diakses portal tersebut bisa melihat per masing-masing wilayah baik itu jumlah kasus ataupun diagnosa tertentu sehingga itu bisa digunakan oleh para stakeholder untuk mengambil keputusan bahkan TKMKB nanti dia bisa memantau adanya kecenderungan fraud mungkin rumah sakit pun bisa mengecek kasus-kasus yang ada di rumah sakitnya walaupun mungkin rumah sakit juga punya aplikasi tersendiri untuk mendapatkan data itu tapi nanti portal kita juga bisa dimanfaatkan untuk itu terkait dengan data yang kedua adalah terkait dengan pengawasan pada WBJS Kesehatan saya kira sudah cukup jelas disana disebutkan bahwa pengawasan dari WBJS Kesehatan dilakukan oleh Kementerian Keuangan kita menyampaikan laporan Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan DJS seperti itu saya kira terima kasih baik itu sesi pertama dari tim permus kita akan membuka pertanyaan yang lewat SID tanya versi silahkan didayangkan ada 6 pertanyaan kita harapkan diskusi kita akan selesai pukul 1 sebenarnya jadi Ortopedi Dr. Abid bagaimana rujukan BPJS untuk rumah sakit khusus RSOP adalah rumah sakit khusus Ortopedi namun juga memiliki dokter spesialis lain terkait juga secara sebagai rumah sakit khusus Ortopedi seperti spesialis bedah dan plastik spesialis neurologi ya spesialis saraf saat ini di sistem Hafiz kami terkendala dalam merujukan kasus-kasus bedah umum saraf dan lain-lain yang dimilai BPJS tidak sesuai kekhususannya padahal keberadaan dokter-dokter spesialis selain Ortopedi pada dasarnya juga untuk memenuhi standar perizinan dan kelas di rumah sakit khusus Orto nah ini rujukan not kekhususannya kemudian yang kedua Dr. Imelda kapan dispute claim bisa diselesaikan setepat mungkin harusnya ada deadline-nya juga kemudian Dr. Imelda lagi tentang persyaratan subspesialis sangat berat apabila rumah sakit swasta dipersyarati harus ada tenaga purna waktu karena kami kesulitan untuk mengirim dokter-dokter ke PPDS 2 alasan teaching hospital mohon dikondisikan di lapangan agar ada kemudahan-kemudahan untuk mengirim dokter dari rumah sakit swasta sehingga program CKN bisa berjalan mencapai golnya terus pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada yang ditujukan sudah ada kemudian Dr. Imelda ketiga ibu tadi disebutkan pendidikan PPDS 1 dan 2 sangat kurang terutama guru-gurunya lalu langkah-langkah apa yang ditemput kemen kes bersama kemen dibut untuk bisa mencetak dokter-dokter spesialis dan konsultan sehingga bisa mempermudah rumah sakit swasta mendapat akses mengirim dokternya untuk penambah guru-gurunya bisa mengirim ke luar negeri dan lain-lain ini masalah guru kemudian dari bapak atau ibu mas tuti dari Suwondo kendal bolehkan tempat tidur di atas 250 namun masih titok B ataukah harus mengurangi tempat tidur ini Pak Sundoyong terus tadi disebutkan bahwa dalam rangka efisiensi layanan katarak rehat dan refleksi digeser ke FKTP apakah maksudnya tindakan operasi katarak rehat dan refleksi akan dilakukan di FKTP dan tidak dilayani di FKRDL pada dokter Budi berarti ada pertanyaan silahkan dijawab dokter dokter Hesti dulu mengenai pendidikan bu mengenai ppds2 dan kewajiban memiliki dokter subspesialis untuk rumah sakit apakah itu harus atau tidak ya permasalahannya kan kita sudah tahu bahwa senter pendidikan tidak banyak kemudian dosennya sendiri karena ya kurang karena mau membuka senter pendidikan banyak ya tentunya tidak bisa kalau kualitas standar-standarnya tidak dipenuhi nah apa yang harus kita pikirkan saya sempat berbicara dengan teman-teman di rumah sakit rumah sakit di senter-senter pendidikan pusat-pusat pendidikan bahwa kalau bisa mereka diijun tahu ya ppds-ppds yang bagus-bagus itu diijun diikat di rumah sakit di mana di senter-senter pendidikan kemudian juga ppdm ppdm membuat terobosan-terobosan yakni dengan memberikan biasiswa-biasiswa untuk yang kiriman dari daerah gitu jadi memang daerah ini harus mengusulkan oleh karena itu pentingnya dinas kesehatan bersama stakeholder lain yang ada di daerah itu memapping satu adalah mapping rumah sakit yang kedua adalah mapping kompetensi dari masing-masing rumah sakit dan SDM yang dipunyai nah saya sekalian menyambung ya tadi dengan sistem rujukan kedepan tentu bapak ibu itu harus mengisi RS online kami tetap akan memperbaiki sistem rujukan tapi berdasarkan kompetensi SDM profesional yang saat itu berada di rumah sakit tapi ya hanya seperti itu tapi saya belum bicara bagaimana apakah kalau rujukan itu ditunjukkan ke situ akan selesai saya gak tahu nanti kita lihat lagi bagaimana regulasi BPCS akan menggunakan itu untuk sistem rujukan tadi saya menambahin jadi itu kami ada beberapa yang sudah bekerjasama dengan unit lain yang ini dengan BPSDM yang ini membuka kesempatan kepada daerah untuk mengirimkan orang-orang yang akan disekolahkan menjadi BPSDM memang jumlah itu tidak akan mencukupi kalau rumah sakit itu tumbuh terus nah oleh karena itulah yang saya bilang di daerah harus memepeng karena perbandingan adalah satu banding seribu penduduk itu untuk yang low sampai middle income WSO tetapi untuk yang high income itu sudah 500 kita lihat kalau kita memang mau menuju ke 500 ya monggo sekarang kan kompleksitas dari sebuah pelayanan sehatan itu kan tidak hanya dari regulasi juga tetapi tadi yang disebutkan Pak Usman ada fakta dan realita termasuk bagaimana social insurance ini akan membuat sebuah regulasi supaya dapat meng-cover semua itu jadi ini yang bentuk memang PR ini tidak mudah tetapi kami tentu semuanya bersama stakeholder akan berusaha memikirkan hal ini mana yang terbaik untuk negara ini jangan sampai kita jadi tersiok-siok sehingga pada free trade kita kalah bersaing saya jadi maaf Pak Sundoyo mohon menjawab secara singkat boleh gak mau tipe B tapi 250 titik seperti kondisi sekarang yang pertama adalah kita di dalam membuat rumusan sebuah norma itu ada kriterianya kalau Bapak Ibu coba lihat di dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 itu itu adalah sebuah keharusan jadi normal di dalam sebuah peraturan itu kalau kita coba kelompokkan dalam tiga besar itu adalah ada keharusan ada kebolehan dan ada larangan pasal 16 sampai dengan pasal 19 yang mengatur tentang jumlah tempat tidur itu adalah sebuah keharusan artinya apa ketika dia adalah sudah sampai minimal batas minimal jumlah tempat tidur tadi ya dia harus menduduki di kelas itu maka berlakulah norma-norma yang lain terkait dengan bagaimana pengaturan terkait dengan kelas tadi oh dia harus ada ini dia harus ada ini tadi jadi tetap harus harus apa namanya harus naik karena dia memang 250 ke atas itu adalah dia harus sudah kelas jadi 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 aturannya jelas ya berdasarkan tempat tidur kalau mau tetap di tipe sekarang mengurangi tempat tidur kalau mau tempat tidur standar sekarang merubah izin kelas itu normatifnya begitu dokter ini ini pertanyaannya tentang pending claim pending claim ini kan dibahas bersama oleh B2JK dengan tempatnya Pak Budi kebetulan BPJS nya lalu ada tiga kategori masalahnya administrasi atau masalah coding dan terakhir masalah klinis ini sebenarnya kalau ditanya kapan kalau belangkau berita acaranya sudah ada ini kita bisa tanda tangan berdua bisa selesai sekarang ini saya bercanda jadi sebetulnya sudah beberapa kali melakukan proses untuk mencari solusi dari pending claim yang dituangkan dalam berita acara dan yang terakhir ini memang saya jumlahnya gak ingat ada berapa puluh Pak Kayun kemarin memang agak terhenti karena ada tujuh kasus yang klinis mungkin kita drop dulu yang lainnya kami akan segera tanda tangan sehingga bisa membantu menjadi pedoman teman-teman BPJS kantor cabang dan rumah sakit untuk pendingnya ini segera diputus dan sehingga claimnya bisa dibayarkan yang tujuh sisanya kita akan segera bertemu dengan organisasi profesi untuk mencari solusi permasalahan pending claim juga mungkin itu saja sebelum sebelum Bu Yanni tadi ada pertanyaan satu yang dari ortopedi oh ini untuk dokter Budi ya terujukan satu satu dispute yang sedang rame Bu Yanni ini mengenai bayi perinatologi yang dirawat di bayi yang dirawat di perinatologi seringkali kan di beberapa daerah dinyatakan ini mengikuti kelas tiga non-kelas tapi apakah memang benar demikian kalau bayi dirawat di perinatologi maka perhitungannya dianggap sebagai pasien kelas tiga walaupun hanya dari kelas satu itu beberapa kali muncul pertanyaan seperti itu silahkan nanti dokter Budi atau dokter Yanni yang menjawab baik mungkin sekalian saya menjawab yang tadi ortopedi juga ya jadi di dalam sistem rujukan online berjenjang itu diawali dari petugas di paskes primer dia membuka pikir kemudian dia akan melihat beberapa rumah sakit yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh sepasien misalnya bedah contohnya tadi kan ada disebut bedah di rumah sakit ortopedi begitu yang dicari bedah maka kemudian sistem akan mencari rumah sakit yang terendah dulu bila ada di C misalnya maka kalau tidak ada di C baru ke B rumah sakit ortopedi ini kalau seandainya dia rumah sakit khusus ortopedi ini kelas A maka yang terjadi adalah dokter bedah di rumah sakit kelas A itu tidak akan terbuka sepanjang di sekitar itu ada rumah sakit C yang juga mempunyai dokter bedah dan kapasitasnya masih memungkinkan untuk ditambah dengan satu pasien ini jadi ini bukan persoalan Hafiz tapi lebih kepada persoalan sistem rujukan yang berjenjang yang berlaku nah ke depan seperti apa tergantung nanti revisi 01 kalau nanti sudah tidak lagi mengkaitkan dengan kelas rumah sakit apakah setiap ada dokter dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasien sepanjang itu ada dekat wilayah itu bisa dirujuk tentu akan bisa langsung dirujuk seperti itu cuman kita tidak tahu bagaimana konsepnya nanti yang 01 kemudian saya ingin menjawab juga yang di bawah tadi ada pertanyaan soal apakah nanti operasi katarak rehabilitasi medi itu semuanya di di primer ya kalau tidak salah tidak untuk yang katarak kita sedang mengatur dari sisi visusnya jadi yang kurang dari 6 per 18 itu baru di operasi seperti itu sama seperti pada saat dulu kami menerbitkan di jam pelkes katarak itu 2 ya 2 kemudian rehabilitasi medis itu 5 rehabilitasi medis pun demikian bukan digeser ke bawah tetapi tetap dilakukan di FKTL hanya saja nanti kita akan mengikuti standar yang dibuat oleh perdostri seperti itu jadi ini sudah ada pembicaraan dengan perdostri saya yakin nanti dalam implementasinya teman-teman dokter spesialis fisik dan rehabilitasi akan bisa menerima karena kesempatan kemudian berikutnya adalah perawatan ya kalau perawatan sebenarnya kalau rooming in itu tentu sama dengan ibunya ya sama dengan ibunya kita coba cek nanti pak karena kalau memang ada perbedaan teman-teman di lapangan nanti kita coba cek terlebih dahulu ya kawan-kawan di lapangan ini dalam mengambil kebijakan seperti apa karena dalam hal tertentu memang kita lebih cek menyerahkan kepada setiap kantor jaman saya kira demikian menambahkan saja tentang perinatologi ini picu nicu jadi sebetulnya kembali sesuai dengan manfaat iuran dari pesertanya jadi tidak bisa kalau bayi tersebut dirawat terus diklaimkannya kelas 3 kalau memang pesertanya membayar untuk kelas 3 ya tentunya dia akan dibayarkan kelas 3 tapi kalau benefitnya atau manfaatnya di kelas 1 dan kelas 2 ya harus dibayarkan juga sesuai dengan kelas 1 dan kelas 2 itu saja Pak Daniel baik saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian saya tidak punya kesempatan untuk membuka pertanyaan langsung nge-floor karena beberapa narasumber kita harus kembali ke Jakarta pada pukul 14 dan sebagai penutup saya mohon dokter Joko sebagai ketua tim perumus untuk membacakan simpulannya terima kasih saya tidak mengambil satu kesimpulan tapi ini catatan saja yang bisa saya sampaikan atas nama teman-teman yang pertama adalah bahwa parmen kes nomor 3 ini spiritnya adalah untuk mendekatkan dan atau meningkatkan akses pelayanan itu yang pertama yang kedua PEMK nomor 3 ini juga fokusnya masih tetap pada patient safety quality of care kemudian efisiensi dan efektivitas serta kepuasan dari pasien yang ketiga implementasi PEMK nomor 3 ini perlu waktu dan persiapan seperti tadi yang sudah disampaikan terutama dari Dr. Budi tadi yang berikutnya adalah perlunya diperhatikan beberapa parmen kes yang terkait dengan parmen kes nomor 3 ini yang perlu untuk di review ulang kemudian perlu segera diterbitkan aturan-aturan yang terkait dengan parmen kes nomor 3 ini supaya ini bisa lebih cepat berjalannya dan yang terakhir yang saya catat ini ada masukan ada kendala pengiriman untuk program PPDS saya kira itu beberapa putir yang bisa saya simpulkan pada kesempatan ini mohon maaf kalau ada yang kurang pas dan kurang berkenan terima kasih atas nama teman-teman dari tim Perumus mohon maaf terima kasih baik terima kasih maka dengan ini saya akhiri diskusi kita dengan ucapan terima kasih untuk seluruh peserta dan narasumber dan tim Perumus dan juga permohonan maaf bila ada hal-hal yang dalam penyelenggaraannya kurang berkenan kita berikan aplaus kepada narasumber kita dan tim Perumus kita dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati dengan demikian selesai sudah acara kita pada hari ini Talkshow Nasional yang diselenggarakan oleh versi daerah Jawa Tengah yang pada kesempatan kali ini mengambil satu tema Rancangan Kebijakan Kemenkes dan BPJS Kesehatan pas KPMK nomor 3 tahun 2020 terima kasih untuk kehadirannya mohon maaf bila ada kekurangan dan acara ini akan kita akhiri dengan ramah tamah dan makan siang bersama yang berada di depan ruang pertemuan ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk menuju ke depan ruangan ini untuk ramah tamah dan makan siang bersama ya sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya sampai bertemu kembali dalam acara Talkshow yang akan datang terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati